hai 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 bahwa perjalanan masih apa ya Iya masih di jalan ada mendekat kabanja ini dari lewat siapa merek siapa siap diambilkan dulu tas perantakan Oke, Bapak-Ibu, kita sudah bersama dengan Bapak Kacar Pak Salman Tanjung Tinggal kita menunggu Bapak Kepala Indah Pendidikan Kepala Jendeli, Pak Dr. Andres Joni Waslin Purba Oke, sambil kita menunggu Bapak-Ibu, kita coba mungkin ada yang resen nih Ada Ibu Indana Julfa, silakan Ibu Indana ada yang menurut saya Sampai kan Ijin Pak, Pak Salman Kita masih menunggu peserta yang lain ya Pak Silakan, tidak ada masalah Pak, meruntung Pokoknya kita selalu beruntung lah Kalau sudah ada Pak Meruntung hadir, kita jadi beruntung Siapa? Kalau beruntung yang berlipat, itulah yang namanya berkah namanya Pak Beruntung yang berlipat, digandakan berulang-ulang Beruntung sekali Siapa? Ini yuk, Kak Elet Nanti ada kebarnya Misau, dijudul ini, Lek, tepon Terima kasih Terima kasih udah ngomong ngomong Terima kasih. 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 Ijin tes suara ya Bu Coba Bu Ibu lawiin dasaranya ya Ibu harus On camera kemudian sharenya share tab ya Bu Ya sharenya harus dari share tab Ibu Jangan dari screen Jangan full screen Ini kita dengaran audionya Ijin Bu Epi Dimana Bu Ya Oke sudah 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 mantap Bu Epi Sudah kedengaran Oke kita bersabar ya Bapak Ibu ya kita masih menunggu Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi Sudah 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 Terima kasih. 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 terima... terima kasih. 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 Terima kasih, Toye Penguatan Profil Pelajar. Baiklah Bapak-Ibu sebelum kita mulai, pastikan mikrofon Ibu dan Bapak sekalian sudah di-mute agar acara kita dapat berjalan dengan hikmat. Baiklah, untuk memulai kegiatan kita ini sebagai umat beragama Bapak-Ibu sekalian, kita akan membuka dan kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah Bapak-Ibu, sesi selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon Bapak-Ibu sekalian dalam posisi siap tegap supaya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak-Ibu. Baiklah Bapak-Ibu. Hai tanah kumpar disalah aku Indonesia bersatu semuanya bangunlah badannya untuk ikhlasnya merdeka, merdeka anakku, negeriku yang ku cinta Indonesia, merdeka, merdeka merdeka, 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 indonesia merdeka, 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 merdeka merdeka, merdeka, merdeka merdeka, 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 merdeka Terima kasih. Kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas kehadiratnya kita bisa boleh berkumpul pada sore hari ini dalam webinar yang diselenggarakan oleh Komunitas Guru Penggerak Kaupaten Dairi. Yang terhormat Bapak Kepadinas Perlidikan Kaupaten Dairi dalam hal ini diwakili oleh Bapak Gabi PTK Pak Sihombing. Yang terhormat Bapak Kacabdi Sulayapad Provinsi Sumatera Utara, Pak Salman Tanjung, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Hebat, Guru Penggerak Angkatan Empat Kaupaten Dairi, yang saya hormati juga Bapak Ibu peserta webinar pada sore hari ini, yang boleh juga berkenan dan meluangkan waktunya pada sore hari ini. Apalagi sore hari ini adalah waktu-waktu yang sangat riska dan agak mengantuk sebenarnya. Tapi kenapa kita pilih sore Bapak Ibu? Karena kita tidak pengen mengganggu kegiatan pembelajaran kita di sekolah kita masing-masing. Karena kita notabene-nya semua adalah guru. Nah, perlu kami sampaikan Pak Kepala Dinas, Pak Kabi, dan Bapak Kacabdis bahwa kegiatan dari webinar ini merupakan kegiatan yang sudah kami rancang dari program kami sebelumnya di Komunitas Guru Penggerak Kaupaten Dairi. Bulan lalu kita sudah pernah mengawali webinar perdana dan ini menjadi webinar yang kedua dan dukungan Bapak nanti ke depan webinar nanti yang selanjutnya juga akan terus kami lakukan. Nah, itu yang pertama yang perlu kami laporkan. Kemudian yang kedua, perlu kami laporkan bahwa jumlah guru penggerak saat ini yang ada di Kabupaten Dairi, berjumlah 21 guru penggerak yang ada dan kita semua aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa menggerakkan dan kita bisa menjadi pioner-pioner dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kemudian, perlu kami sampaikan juga bahwa ke depan nanti kami berharap komunitas guru penggerak ini juga mempunyai legalitas karena sebagai sebuah komunitas tentunya kita perlu punya payung hukum supaya kita lebih banyak bergerak ke depan dan lebih banyak nanti barangkali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Walaupun sebenarnya kami dari grup penggerak tanpa ada SK pun sebenarnya kita akan terus bergerak. Tapi alangkah lebih baik nanti ketika sudah ada SK-nya, legalitasnya, nah nanti juga akan semakin lebih tergerak lagi nanti teman-teman yang lain. Jadi harapan kami dalam hal-hal Pak Kacabdis dan Bapak Kabit PTK mohon berkenan nanti untuk memfasilitasi dalam proses pembuatan legalitas atau semacam SK-lah untuk komunitas guru penggerak yang ada di Kabupaten Dairi. Nah, kemudian itu yang perlu kami laporkan. Kemudian untuk Bapak Ibu Guru hebat semua, selamat bergabung dalam webinar ini. Mudah-mudahan nanti dalam program webinar ini ada hal-hal yang baru yang Bapak Ibu dapatkan terkait dengan bagaimana kita bisa mengimplementasikan P5 di sekolah masing-masing. Kami yakin memang belum semua sekolah-sekolah yang sudah menerapkan P5 karena barangkali masih memilih mandiri belajar ya. Nah, tapi Bapak Ibu yakinlah tahun depan kita secara rentak nanti akan menerapkan kurikulum merdeka. Nah, jadi daripada kita nanti misalnya keteteran lebih bagus dari sekarang kita sudah paham dan sudah tahu bagaimana cara nanti mengimplementasikannya di sekolah masing-masing. Jadi tahun depan tidak lagi kita meraba-raba tapi hari ini kita sudah betul-betul mempersiapkan diri dengan baik ya terkait dengan bagaimana kita menyusun proyek P5 ini. Karena ada kaitannya nanti dengan bagaimana jumlah jam mengajar kita di sekolah Bapak Ibu. Jadi ini yang perlu kita sampaikan sama-sama supaya kita nanti mengikuti webinar ini dari awal sampai dengan terakhir. Ya Bapak Ibu, jadi itu mungkin yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu guru semua yang sudah berhadir dari kabupaten lain juga saya lihat ada bergabung. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Mungkin itu yang saya sampaikan, yang saya laporkan kepada Pak Kabit dan Pak Kabit Kacabdi serta Bapak Ibu semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jual-jual, koras, mejual-jual, yahobu. Saya kembali, saya kembali. Saya kembali, Ibu happy. Oke, baik. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan dengan laporan dari Bapak ada motivasi dengan Bapak Ibu guru sekalian yang akan berkontribusi juga dalam guru penggerak nantinya ya Pak ya. Sama dengan kita. Oke, baiklah kegiatan kita selanjutnya. Itu arahan dan bimbingan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi dalam hal ini diwakili oleh Kabit PTK. Kepada Bapak Siung, kami persilahkan. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon izin Bapak Ibu. Yang terhormat, Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4 Provinsi Sumatera Utara, Bapak Salman Tanjung. Selamat sore Bapak. Kemudian, Bapak Ibu, ini ya, komunitas penggerak ini ya, yang menyelenggarakan kegiatan webinar kita ini. Begitu juga dengan Bapak Ibu, peserta webinar implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang, Pak. Baik. Sampaikan, terima kasih ya, buat komunitas penggerak yang telah mengadakan kegiatan ini, pesanakan webinar ini, inilah sebenarnya yang senantiasa kita harapkan. perlu kami sampaikan, Bapak Ibu, bahwa komunitas belajar yang terdaftar di platform Merdeka Mengajar dari Kabupaten Diri ini, sebenarnya ada sebanyak 103 komunitas belajar. jadi Bapak Ibu sekalian, kami berharap di luar dari komunitas penggerak ini, mungkin Bapak Ibu yang lain tergabung di komunitas-komunitas yang lain ya, semisal itu ada di komunitas MGMP ataupun komunitas KKG. Jadi, buat komunitas-komunitas yang lain, kami harapkan juga untuk marilah juga melaksanakan kegiatan-kegiatan webinar ini. Bisa kira-kira Bapak Ibu, di luar dari komunitas penggerak ini kan punya komunitas lain kan? Siap Pak, siap. Siap Pak, siap Pak. Nah, itulah. Jadi, berakanlah komunitas-komunitas yang lain itu atau silakan supaya bagaimana mereka membuat webinar itu dibuat juga pertemuan khusus. Kami rasa nggak menyalahi juga ya, Ibu Maisarah ataupun Pak Maruntung ya. Baik, selanjutnya, seperti yang disampaikan Pak Maruntung tadi juga, bahwa di Kabupaten Diri, untuk semua jenjang dari tingkat dasar, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, kita ini yang pelaksana sekolah, pelaksana IKM Mandiri itu masih sebanyak 184 sekolah. ditambah dengan untuk tingkat dikdas ya, di tahun 2000, angkatan 2 ada sebanyak 18 sekolah dan di angkatan 3 ada 8 sekolah. jadi, kalau kita lihat presentasinya Bapak Ibu, capaiannya masih kurang lebih 30 persen. jadi, 30 persen inilah mungkin bisa kita simpulkan sementara yang sudah mengenal yang namanya kurikulum merdeka. Sementara, sudah kita ketahui bersama Bapak Ibu, bahwa di tahun 2024 yang akan datang, ini sudah benar-benar nanti diterapkan yang namanya kurikulum merdeka. Nah, bagaimana ini kesiapannya? Nah, ini senantiasa kita hayu-hayu kan, senantiasa kita sosialisasikan, begitu juga kepada sekolah penggerak kemarin sudah kita mintakan bahwa mereka wajib mengimbaskan kepada sekolah-sekolah yang dekat dengan sekolahnya. Supaya apa yang menjadi prinsip-prinsip dari kurikulum merdeka itu bisa tersampaikan kepada mereka sehingga pada saat itu nanti diterapkan kita tidak merabah-rabah lagi. Jadi, berikutnya Bapak Ibu, nah ini bagaimana capaian atau progres PMM dari Bapak Ibu masing-masing. Sudah adakah lulus topik? Sudah adakah yang punya sertifikat? Sudah Pak. Ya, berapa banyak sertifikatnya? Masih dikit, Pak. Nah, itulah. Itu yang harus diapakan lagi ya Bapak Ibu. Itu nanti progresnya itu nanti bisa nampak itu kelihatan itu Bapak Ibu. Jadi, ketika pertemuan MGMP, KKG, silahkanlah bagi yang sudah lulus topik, yang sudah punya sertifikat, berbagilah. sama teman-temannya atau Bapak Ibu gurunya di komunitas-komunitasnya. Selanjutnya, Bapak Ibu, terkait dengan materi kita pada saat ini mengenai implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi, mungkin selama ini yang mengenal namanya P5 itu masih di sekolah penggerak. ternyata tidak Bapak Ibu. Di pelaksana IKM Mandiri pun sudah menerapkan itu. Jadi, jangan menganggap bahwa harus ada biaya yang besar seperti itu ya Bapak Ibu. ternyata tidak seperti itu. Kami rasa itu di PMM itu sudah lengkap itu Bapak Ibu, materi ajarnya. Jadi, pelaksanaan P5 ini tidak hanya semisal itu kami lihat kemarin ada melaksanakan apa itu? entah menyanyi atau kegiatan keagamaan. Ternyata tidak hanya sebatas itu. Harus ada itu. Modul ajarnya seperti itu dia. Tujuan pembelajarannya itu sudah harus tersusun itu. Jadi, memang sudah harus dilengkapi dengan modul ajarnya dia. Jadi, tidak hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar itu. Mungkin nanti ini akan dikupas lebih dalam lagi nanti ya di pembahasan kita kali ini. Selanjutnya Bapak Ibu bagaimana dengan aktifasi akun belajar di sekolah Bapak Ibu? Ini dari kemarin-kemarin kita sudah senantiasa mensosialisasikan dan progresnya setiap minggu itu sudah kita sampaikan. Jadi, tolonglah Bapak Ibu itu dibantulah Bapak Ibu kepala sekolahnya untuk melakukan aktifasi akun belajarnya. Jadi, persoalan-persoalan kita pada saat ini aktifasi akun belajar kita itu bermasalahnya di akun belajar peserta didik. Kalau untuk pendidiknya itu sudah kami yakini 90 persen. Itu pun masih 90 persen. Kenapa? Karena ada yang mutasi, ada yang pindah itu, itu masih banyak kami lihat yang belum disesuaikan. Ada beberapa guru itu kami temukan kemarin, dia sudah di sekolah B, tapi dia domainnya masih di sekolah A, seperti dia ada contohnya. Jadi, ini tolong juga untuk kita benahi ya Bapak Ibu, baru berikutnya itu bagaimana pemanfaatan akun belajar itu. Salah satunya inilah Bapak Ibu pelaksanaan webinar ini. Jadi, nanti ke depannya kalau akun belajar siswa itu apalagi khusus jenjat SMP, SD ini nanti, ini akan kita berdayakan Bapak Ibu. Jadi, nanti akan dilakukan interaksi pembelajaran melalui akun belajar dari siswa dengan gurunya. Itulah nanti harapan-harapan kita. Karena memang pada saat ini ada juga memang penentuan daerah jawara belajar. Memang kita menargetkan lebih baik lagi dari tahun semalam. Kalau tahun semalam kita ada peringkat 16. Kalau tahun ini bagaimana kalau kita lebih tingkatkan lagi. Jadi, tidak hanya sebatas aktifasi akun, tetapi bagaimana pemberdayaannya. Baru itu pemanfaatan kerombok Bapak Ibu. Di sekolah Bapak Ibu, bagaimana itu pemanfaatan keromboknya? Karena selama ini yang kami dengar, sekolah-sekolah penerima kerombok itu digunakan hanya pada saat asesmen nasional. Jadi, itu pemanfaatannya ternyata tidak di situ saja Bapak Ibu. Kemarin itu sudah dibahas itu Bapak Ibu. Banyak itu fitur-fiturnya Bapak Ibu. Jadi, bilang sama Bapak Ibu kepala sekolahnya, supaya apa namanya, itu kerombok itu jangan disimpan, tetapi diserahkanlah, digunakanlah di dalam proses pembelajaran. Jadi, pada kesempatan ini, kami sangat memohon ya, buat Bapak Ibu, khususnya dari jenjang SMA-SMK, karena, karena kita satu penilaian semuanya, di penjumlahan akunnya itu dihitung juga untuk Kabupaten Delhi, untuk jenjang SMA-SMK. Jadi, pada kesempatan ini, kami mengajak, marilah kita memberikan hati, supaya apa yang kita sampaikan tadi, bisa kita laksanakan Bapak Ibu, sehingga apa yang diamanatkan kepada kita, itu dapat kita laksanakan. Kami rasa, Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Si Hombing, yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada kita di webinar kali ini. Baiklah, kegiatan kita selanjutnya. Arahan dan bimbingan sekaligus membuka kegiatan webinar implementasi projek penguatan profil pelajar Pancasila oleh Kepala Cabang Dinas Wilayah 4 Sumatera Utara. Kepada Bapak Salman Esos MAP, kami persilahkan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Happy. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam ini Salam budaya kita saya setiap hari ini, saya setiap baik selanjutnya. Nanti saya setiap berikut ini. Salam Untuk masyarakat pinggiran Lantai pinggir Baik Bapak Ibu Sekalian yang sama Kita hormati Bapak Kapit BDK Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi Bapak Sihombing Pak Rikwan Sihombing Kemudian Kita hormati Bapak Maruntung Sihombing Yang menjadi Koordinator Komunitas Buru Penggerak Di Kabupaten Dairi Dan kita hormati Bapak Ibu Para peserta Webinar kali ini Dan juga perlu kita sapa Ini host kita Bu Happy yang selalu membuat kita bahagia Di dalam ruangan webinar ini Terima kasih Pak Dan memang Perpaduan antara Meruntung sama Happy jadi luar biasa Kita mendapatkan Semangat baru Di tengah Baik Bapak Ibu sekalian Tadi sebenarnya sudah Begitu banyak disampaikan Pak Sihombing tadi Kabupaten Dairi Kabupaten Dairi Ada hal-hal yang beliau Sampaikan tadi Ini akan juga kita Informasikan pada kesempatan ini Kepada kita semua Ada beberapa Hasil-hasil-hasil pertemuan PMO kita di tingkat provinsi Yang diteruskan Dimintakan Untuk disosialisasikan Kepada kita semua Jadi Sebagaimana kita Kita tahui Cabang dinas Wilayah 4 Dinas pendidikan Wilayah 4 Sejauhnya Memfasilitasi Melakukan koordinasi Dan melakukan Evaluasi terhadap Penyenggaraan pendidikan Di jenjang SMA SMK Dan SLB Namun Mulai saat ini Saya pikir Kita harus Menyamakan Konsepsi kita Dalam penyenggaraan pendidikan ini Bahwa Tidak Saatnya lagi Atau tidak saat Tidak musim lagi lah Atau mungkin Tidak cocok lagi Konsep Pengkotak-kotakan Kewenangan pendidikan Sehingga menyebabkan kita Terpisah Dalam Kadang-kadang Tidak nyambung Dalam penyenggaraan pendidikan Sejauhnya Pendidikan itu Mengalir saja Mulai dari PAUD TK SD SMP SMA SMK Atau SLB Dan berlanjut ke Perguruan tinggi Ini adalah sebuah Rangkaian Proses yang harus Dilalui oleh Anak diri kita Untuk menjadi Siswa Insan yang Paripurna Jadi Sistem pendidikan Nasional itu Memang dirancang Sedemikian rupa Jangan Kewenangan kita Menyebabkan kita Harus berbeda pandangan Kita berpikir Berpendapat Sumber daya Atau Anak diri kita Yang diasuh Di tingkat SD SMP Itu akan menjadi Sumber daya Yang akan kita Kelola di tingkat SMA Atau SMK Atau SLB Jadi Tidak boleh kita Terus mengkotak-kotakan Dan saya mendukung Sepenuhnya kegiatan ini Pak Marunpun Siombing Bagaimana kita Menyatukan Menyamakan Persepsi kita Terhadap pengelolaan Pendidikan kita Mulai dari SD SMP SMA SMK Atau SLB Yang digagas oleh Para guru Penggerak kita Jadi Di sini Bergabung Para guru Mulai dari Jenjang SMA SMK Mungkin Dan Ada SMP Ada juga SD PAUD Dan seterusnya TK Jadi Ini sebuah Gagasan yang Cemerlang Saya pikir Kita mulai Meruntuhkan Sekat-sekat Yang sebenarnya Tidak perlu Sehingga Tidak lagi Muncul ego Sektoral Atau ego Struktural Dalam Peninggaraan Kependidikan ini Jadi Bapak Ibu sekalian Komunitas ini Sebagaimana Sebuah Komunitas Ini adalah Kerelaan Kerelaan Dari Para guru Dalam Memajukan Dan keinginan Untuk Memajukan Dunia Pendidikan Nah Komunitas Berbeda Dengan status Gurunya Itu sendiri Status guru Adalah profesi Yang terikat Dengan Apa namanya Terikat Dengan Ketentuan-ketentuan Yang berlaku Yang kita Dibatasi Dibatasi Dengan Bisa jadi Sebuah Perencanaan Kegiatan Penganggaran Dan juga Terbatasi Dengan Yang namanya Birokrasi Maka Kita berharap Komunitas guru Penggerak ini Atau mungkin Kita luaskan lagi Komunitas guru Mungkin bisa kita Hilangkan juga Konsep Apa Dalam komunitas ini Tidak kita Dokotomikan lagi Antara penggerak Dengan Tidak penggerak Atau memang Belum menjadi Guru penggerak Sehingga kita Akan membentuk Suatu komunitas guru Secara utuh Dan kita Jelas Outputnya Jelas Bagaimana kita Menjadikan Anak didik kita Siswa Siswi Yang berkarakter Sesuai dengan Target Dari P5 Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Jadi Ini Sesungguhnya Yang kita harapkan Dari implementasi Kurikulum Merdeka Yang berbasis Berkontasi Kepersiswa Lebih khusus lagi Penciptaan Karakter Dan mental Siswa Anak didik Siswa kita Dan itu kan Tidak bisa putus Tidak mungkin Di tingkat Jenjang SMA Membentuk Karakter Berdiri sendiri Yang berbeda Dengan karakter Yang dibentuk Di tingkat SD dan SMP Saya pikir Ini sebuah Harus berkelanjutan Dan Sebagaimana kita Ketahu Pembentukan karakter Itu Dimulai dari Pendidikan Sejak dini Sejak dini Dari mana? Dari keluarga Sesungguhnya Kemudian kita Teruskan di tingkat Jenjang pendidikan Yang terendah Paut TK SD dan SMP Jadi Karakter-karakter yang muncul Karakter-karakter yang Terhimpun Yang menjadi Menilai-nilai Internasasi Di tingkat SD Ulangi tingkat SMK Dan SLB Itu sebenarnya Adalah pembentukan Yang sudah Diproses Jauh Sedemikian rupa Di tingkat SMP Dan SD Jadi Sekali lagi Saya ingin Mengatakan kepada Kita semua Tidak ada Lebih hebat Guru Misalnya Guru SMA Atau SMK Dibanding guru-guru yang lain Kita adalah sama Memiliki peran Dan fungsi Masing-masing Dalam mendidik Anak didik kita Jadi Tidak hanya guru Siswa yang berkarakter Sebenarnya Bapak Ibu Kita pun juga harus Memiliki karakter Kita pun juga Guru-guru juga Memiliki konsep yang jelas Bagaimana kita Melakukan pendidikan Terhadap anak didik kita Jadi Proses Proses Memperikan Apa Transformasi nilai-nilai itu Seharusnya dimulai Dari diri kita Selanjutnya Bapak Ibu sekalian Pada kesempatan ini Mungkin perlu Saya sampaikan Ini dia Yang disampaikan Tadi Pak Siombing tadi Ini baru terbit Edaran Ini mungkin Untuk tingkat Apa namanya Jenjang SMA SMK Tapi saya yakin Ini juga berlaku Untuk jenjang SMA ESD dan SMP Akan ada program Daerah Jawara Belajar Akan ada penilaian-penilaian Yang diberikan Kementerian Terhadap kita Terhadap guru-guru Yang ada di Wilayah masing-masing Misalnya Ada penilaian Terhadap Aktivasi Dengan presentasi Aktivasi akun belajar Tertinggi Nanti akan dilakukan penilaian Ada Daerah dengan presentasi Siswa yang memiliki Sertifikat Pelajar ID Semua lengkap Dan kita coba Edarkan kepada Bapak Ibu sekalian Sudah ini Kemudian juga ada Kewajiban kita Disampaikan oleh Pak Pak Siombing tadi Ada kewajiban kita Sekolah Penggerak itu Mendorong Untuk melakukan Transpornasi Melikian memutu Pembelajaran Kemudian berimbas Kepada sekolah-sekolah Lainnya Nah ini ada Jadi ilmu Filosofis dari guru penggerak Adalah dia Transformasi Dia melakukan Perubahan Transformasi Dia kuncinya adalah Bagaimana melakukan Konsep Bergerak Tergerak Dan menggerakkan itu Jadi Tidak Tidak untuk Konsumsi pribadi Tidak untuk Kepentingan Kenaikan status Lebih-lebih Bukan untuk Mengincar jabatan Kepala sekolah Atau pengawas Kita harus Kita paham ini Walaupun itu hanya Dibolehkan Dijanjikan Untuk kita semua Tapi bukan karena itu Substansinya adalah Bagaimana kita Guru-guru penggerak Menjadi Apa Guru penggerak Menjadi Apa Pelopor Dalam Meningkatkan Aktivasi Penyelenggaraan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Jadi Bapak Ibu sekalian Dan saya yakin Maka Komunitas ini Perlu dibentuk Kenapa Karena Dengan komunitas ini Kita akan Lebih Leluasa Bergerak Maka Bapak Ibu Silahkan Bergabung Di komunitas Guru ini Kita akan Membuat Dan kita berharap Program-program Seperti ini Yang kita dapat Di luar Jam-jam Pembelajaran Kita Di luar Di cloud-cloud Resmi kita Kita bisa Mendahului Mendapatkan Informasi-informasi Yang update Dan yang terkini Terkait dengan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Yang akan kita Terapkan Full 100% Di tahun 2024 Jadi Terima kasih Kepada Bapak Ibu Yang telah Menggagas Komunitas Ini Kemudian Juga Menyelenggarakan Webinar Ini Yang sebenarnya Webinar Ini terbuka Untuk Umum Jadi Besok-besok Bapak Ibu Sekalian Silahkan Ini Di Share Silahkan Diteruskan Kepada Guru-guru Kita Agar Kita Mendapatkan Asupan Asupan Ilmu Dan Informasi Yang Bermanfaat Bagi Diri Kita Bermanfaat Bagi Siswa Kita Bermanfaat Bagi Sekolah Kita Demikian Mungkin yang dapat Saya sampaikan Sekali lagi Mengucapkan Terima kasih Atas kehadiran Kita Semua Terima kasih Kepada Para Stakeholder Para Guru-guru Yang terlibat Di dalam Ini Kemudian Saya Nanti Akan Sering Koordinasi Dengan Pak Siombing Di Dinas Pendidikan Dairi Untuk Mengejar Membangun Sinergisitas Kita Sinkronisasi Kita Dalam Pendidikan Ini Termasuk Juga Dengan Nanti Dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Dan Pak Barat Terima kasih Atas kehadiran Kita Semua Tadi Saya Diminta Untuk Membuka Ya Pak Ibu Benar Benar Pak Maka Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Dengan Mengharapkan Rahmat Dan Ridho Dari Tuhan Yang Maha Esa Maka Acara Webinar Implementasi Apa Webinar Implementasi Projek Projek Penguatan Profil Pelajaran Pancasila Dalam Implementasi Kurukulun Merdeka Yang disenggarakan oleh Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Dari Secara Resmi Dibuka Bila itu Apik oleh Daya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Salman Baik Terima kasih kepada Pak Salman Yang sudah bersedia Membuka Webinar kita pada saat ini Dan terima kasih juga Pak Kiranya Apa yang menjadi arahan dari Bapak Biarlah kami menjadi pemimpin Pembelajaran yang berkarakter Dan juga sebagai transformer pendidikan Sesuai dengan moto Tergerak Bergerak Dan menggerakkan Terima kasih Pak Sudah bergabung Dan terima kasih Atas arahan-arahan Dan bimbingan dari Bapak Untuk kami kiranya Komunitas kami ini Bermanfaat Untuk Meningkatkan mutu pendidikan Di Indonesia Khususnya Di daerah kita ini Terima kasih Baiklah Bapak Ibu Sekalian Tiba-tiba saatnya Kita akan mendengarkan Pemaparan materi dari Narasumpa Ijinmu happy Ijinmu happy Manakala Pasal mana Pak Rison Ada kegiatan lain Kita foto bersama dulu Oke siap Bu Siap Boleh Bapak Bapak Si homing Belum On game Pak Silahkan Bapak Ibu yang lain Buka kameranya Kita ambil dokumentasi Bapak Ibu Barangkali ada Gaya yang lain ini Untuk literasi Literasi boleh Bapak Ibu Lanjut Satu Dua Marento Makan dulu Pak Marento Cuman itulah Dikatakan Siapa yang ambil Bu Hef ya Ambil Udah Ibu Ibu Maya Nanti kita gaya Rupanya enggak ada yang ambil Didengarkan lah Semangat Yargai lah Temannya Sog maru Sog maru Oke Bu Hefi Sudah Dengan satu gaya lagi Barangkali Bu Hefi Pak 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 Arison Ijin dengan gaya Terbang bersama Belajar ID Mohon Pak Bapak Ibu Bapak Ibu Kita buat seperti ini ya Gayanya ya Terbang bersama Belajar ID Oke Satu Dua Ambil masing-masing ya Karena tampilan Masih berbeda Baik Sudah Terima kasih Biar bebas barangkali Biar bebas barangkali Biar bebas apa Ibu Terima kasih semuanya Terima kasih Saya kembali Ke Bu Hefi Terima kasih Pak Ulman Terima kasih Pak Rikson Saya Pak Ulman Ditarongi Pak Yad Ditarongi Tapi saya tidak hati Mungkin hanya mendengarkan ya Bapak Ibu Ijin ya Saya matikan Pernyata Bapak Si Hongling Tadinya ada Disampaikan Ada lagi Dan kita jadi Masa untung Saya sudah sampaikan Kita akan dilanjutkan Ini direkam ya Bapak Ibu Terima kasih Ya Pak Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Kembali Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Kembali Oke Baiklah Bapak Ibu Sekalian Mohon izin Bapak Ibu Untuk Memiutkan ya Mikrofonnya Agar kegiatan kita Dapat berlangsung Dengan himah Baiklah Dibalah saatnya Kita akan mendengarkan Pemaparan dari Narasumber hebat kita Inilah materi yang Kita tunggu-tunggu ya Bapak Ibu Nah Tanpa menunggu Lama lagi Untuk pemateri pertama Ijin Mohon izin Saya akan menampilkan Profil Dari Narasumber kita Yang pertama Oke Baik Bagaimana nampak Bapak Ibu Nampak Sudah Sudah Baik Nah Untuk Ibu Rabda Nababan Guru penggerak Angkatan 4 Bertugas di SD Negeri 03 4779 Sidiangkat Dimana sekolah tersebut adalah sekolah penggerak Jadi Saya yakin Bapak Ibu sekalian Ibu Rabda Yang Ada di sekolah penggerak Akan berbagi dengan kita Mengenai implementasi Pembuatan profil Pelajar Pancasila Karena seugianya Yang melaksanakan pertama Adalah di sekolah penggerak Baiklah Tanpa menunggu Lama-lama lagi Waktunya Kami persilahkan Untuk Ibu Rabda Silahkan Ibu Oke terima kasih Selamat sore Bapak Ibu Apakah Suara saya Jelas Selamat sore Berapa Selamat sore Selamat sore Terima kasih Salam Sampanya Jadi Tanpa Berlama-lama Demi menghemat Waktu yang Sudah cukup panjang Tadi di pembukaan Jadi saya izin Share screen Aja langsung Apakah sudah terlihat Bapak Ibu Belum Bu Belum Bu Kalau sudah main di jaringan Disini sudah Disitu belum Oke sudah Sudah Oke Nah jadi Untuk topik pertama Tentang projek Penguatan profil Pancasila Sebelum kita Bedah lebih dalam lagi Kita harus Samakan Pemahaman dulu Ternyata Selama Setahun berjalan Bahkan kami yang Sekolah penggerak Banyak hal yang Masih Kesalahpahaman Atau Miskonsepsi Tentang Projek penguatan Profil Pajar Pancasila ini Jadi supaya Kita yang disini Tidak mengalami Hal yang sama Seperti kami Nah jadi Disini saya akan Mengaparkan Beberapa Miskonsepsi yang Telah kami Temukan Di lapangan Secara umum Secara umum Ada tiga poin Besar yang Menjadi Kesalahpahaman Yang pertama Bahwa Projek profil Penguatan Pelajar Pancasila itu Terintegrasi Dari berbagai Mata pelajaran Padahal Yang benar Bahwa Struktur P5 itu Terpisah Dengan Struktur Mata pelajaran Yang lain Kemudian Miskonsepsi Yang kedua Bahwa Tim Fasilitator Membagi rata Alokasi Waktu Misalnya Kalau di Kelas 5 252 Langsung Dibagi Dua Nah kira-kira Begitu Nah sesuai Dengan tema Yang akan Dibawa Tetapi Yang sebenarnya Bahwa jumlah Alokasi Untuk setiap P5 dapat Berbeda Sesuai Dengan Kebutuhan Selama Alokasi Waktu Dalam Satu Tahun Itu Terpenuhi Nah kemudian Yang ketiga Semua tema Harus dilaksanakan Dalam Satu Jenjang Nah jadi Yang benar Sekolah dapat Memilih Beberapa Tema Saja Yang relevan Tidak harus Kalau di SD Misalnya 6 tema Semua harus Diangkat Nah kita Akan Beda Satu Persatu Miskonsepsinya Kalau yang tadi Secara umum Kita akan Mengamati Secara Lebih rinci Nah Miskonsepsi Yang pertama Ini Bahwa Tujuan Pembelajaran Projek Hanya Menyasar Level Dimensi Level Dimensi Karakter Profil Bajar Bucasila Konsep Yang benar Bahwa Tujuan Pembelajaran Projek Harus Sampai Menyasar Rumusan Sub Elemen Dari Mana Kita Temukan Rumusan Sub Elemen Ini Sudah Ada Langsung Ketetapan Dari Pemerintah Pusat Nah Mungkin Tidak Terlihat Jelas Untuk Yang Saya Tampilkan Karena Tulisannya Kecil Kecil Jadi Disini Rumusan Sub Elemen Berdasarkan Capaian Berdasarkan Fase Jadi Untuk Sub Elemen Misalnya Ahlak Beragama Pun Yaitu Untuk Fase A B C D Dan E Itu Memiliki Tingkat Kedalaman Yang Berbeda Jadi Bukan Hanya Sebatas Menyasar Dimensi Yang Enam Dimensi Profil Pajar Pancasila Tetapi Lebih Dalam Lagi Jadi Nanti Turunannya Untuk Aksesmen Bapak Ibu Ketika Menyusun Modul Kemudian Miskonsepsi Yang Kedua Sudah Bergerak Disitu WP Oke Bahwa Projek Profil Itu Terintegrasi Dari Berbagai Mata Pelajaran Jadi Konsep Yang Benar Struktur P5 Itu Berbeda Dan Berada Di Luar Struktur Mata Pelajaran PKN Agama Pancasila Dan IPAS Dan Yang Lainnya Jadi Kegiatan P5 Bukan Integrasi Dari Berbagai Mata Pelajaran Karena Intrakurrikuler Itu Tujuan Pembelajarannya Mengacu Pada CP Sementara P5 Mengacu Pada Dimensi Elemen Dan Sub Elemen Yang Terdalam Untuk Membentuk Karakter Profil Pelajar Pancasila Oleh Karenanya Ketika Menjadi Fasilitator Guru-guru Tidak Lagi Berperan Sebagai Guru Mata Pelajaran Misalnya Ketika Guru Matematika Sebagai Fasilitator Beliau Tidak Mengajarkan Matematika Tetapi Sesuai Dengan Modul Yang telah Disusun Bersama Tim Mis Konsepsi Selanjutnya Agak Lampat Bergeraknya Bapak Ibu Nah Kegiatan Project Wajib Menghasilkan Sebuah Produk Dalam Bentuk Barang Atau Pameran Gelar Karya Nah Ini Salah Jadi Konsep Yang harus Kita Perbaiki Bahwa Selama Ini Kita Lebih Condong Kepada Penilaian Produk Jadi Sebenarnya Produk Akhir Project Itu Bisa Berupa Aksi Kampanye Pertunjukan Dan Tidak Harus Selalu Diakhiri Dengan Pameran Yang Diharapkan Justru Adalah Karakter Yang Berkesinambungan Nah Jadi Kegiatan P5 Menggunakan Pendekatan Pembelajaran Berbasis Project Identifikasi Perbedaan Project Dengan Disini Yang Sering Kita Salah Paham Bahwa Pembelajaran Project Dengan Pembelajaran Berbasis Project Ada Kalanya Ketika Mengajarkan Misalnya Nih IPA Di Kelas 6 Kita Membelajarkan Rangkaian Listrik Kita Menggunakan PJBL Itu Bukanlah P5 Tetapi Itu Merupakan Intrakurikular Dengan Metode Pembelajaran Nah Kira-kira Begitu Mis Miskonsepsi Selanjutnya Asesmen Project Menyasar Tema Dan Produk Bukan Pada Kompetensi Sasaran Nah Ini Yang Merupakan Kesalahpahaman Jadi Konsep Yang Benarnya Asesmen Project Fokus Menyasar Profil Pelajar Pancasila Yang Menjadi Tujuan Nah Disini Saya Buat Ilustrasinya Kegiatan Project Yang Bertema Gaya Hidup Berkelanjutan Yang Menyasar Dimensi Kemandirian Dan Penalak Kritis Aktivitas Utamanya Membuat Poster Mengenai Pelestarian Lingkungan Asesmen Yang Keliru Dimana Guru Mengukur Kreativitas Membuat Poster Yang Dinilai Hasil Posternya Bagus Kira-kira Indah Gambarnya Nah Kira-kira Begitu Padahal Yang Tepat Adalah Bahwa Kita Disana Mengukur Kemampuan Selama Proses Pengerjaan Poster Apakah Dia Mengelola Secara Mandiri Apakah Dia Mengembangkan Idenya Nah Kira-kira Begitu Jangan Salah Paham Lagi Seperti Yang Telah Terjadi Pada Kami Bapak Ibu Ketika Tiba-tiba Produk Itu Datang Kami Nilai Keindahannya Kira-kira Begitu Selanjutnya Miskonsepsi Yang Kelima Bahwa Pelaksanaan P5 Itu Menggunakan Biaya Yang Cukup Besar Nah Ini Juga Menjadi Dilema Bagi Sekolah-sekolah Penggerak Pada Umumnya Dimana Tersedianya Dana Melaksanakan Proyek Dengan Anggaran Dana Tetapi Tidak Tepat Sesaran Jadi Konsep Yang Benar Bahwa Pelaksanaan Proyek Dapat Mengoptimalkan Aset Atau Sumber Yang Ada Sumber Daya Yang Ada Di Sekolah Tanpa Memerlukan Biaya Besar Jadi Kita Dapat Mengoptimalkan Guru-guru Orang Tua Masyarakat Sebagai Narasumber Ataupun Lembaga-lembaga Lain Ya Tidak Harus Mengeluarkan Biaya Yang Cukup Besar Oke Selanjutnya Bahwa P5 Satu-satunya Media Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tidak Bapak Ibu Untuk Penguatan Profil Pelajar Pancasila Bisa Kita Lakukan Bahkan Di Kegiatan Intra Curriculer Karena Bukankah Setiap Kali Kita Melakukan Pembelajaran Kita Sudah Menenamkan Karakter Yang Secara Menyatu Dia Di Modul Ajar Kita Di Co-curricular Nah Co-curricular Yang Merupakan P5 Dan Extra Curricular Nah Ini Untuk Pengembangan Minat Dan Bakat Nah Selanjutnya Miskonsepsi Selanjutnya Masih Belum Bergerak Oke Nah P5 Harus Dilaksanakan Di Akhir Semester Nah Tidak Tidak Harus Di Akhir Semester Ya Itu Sesuai Kesiapan Tingkat Satuan Pendidikan Ya Bahkan Penjadwalannya Bisa Setiap Hari Ya Yaitu Dialokasikan Entah Satu Atau Dua JP Perhari Setiap Minggu Bisa Saja Hari Sabtu Khusus P5 Dan Pemadatan Ini yang Sering Dikatakan Sistem Blok Misalnya Dalam Satu Bulan Itu Setiap Minggu Pertama Atau Bahkan Mengambil Alokasi Waktu Di Bulan Oktober Satu Bulan Penuh Nah Itu Sesuai Kebutuhan Sekolah Masing-masing Jadi Untuk Alokasi Waktunya Sangat Flexible Ya Tidak Ada Ketentuan Harus Di Akhir Semester Kira-kira Begitu Selanjutnya Nah Disini Kita Akan Membedah Sedikit Lalu Sebenarnya Apa Itu P5 Apa Si Itu Projek Profil Pelajar Pancasila Nah Ini Berdasarkan Kekmen Diburistek Nomor 262 Ya Ini Merupakan Peraturan Yang Terbaru Ya Bahwa P5 P5 Itu Merupakan Kegiatan Kokurikuler Merupakan Kegiatan Kokurikuler Ya Jadi Dia itu Berdiri Sendiri Di dalam Struktur Tidak Menyatu Dengan Intrakurikuler Nah Kemudian P5 Itu Dirancang Untuk Menguatkan Kompetensi Dan Karakter Sesuai Dengan Profil Belajar Pancasila Bukan Dirancang Untuk Memahami CP Untuk Mencapai Tujuan Pembelajaran Bukan Untuk Keberhasilan Pengetahuan Tetapi Disusun Untuk Menguatkan Dimensi Dan Karakter Profil Belajar Pancasila Nah Kemudian Pelaksanaannya Aduh Mata saya Sudah mulai Blur Pelaksanaannya Dilakukan Secara Fleksibel Nah Kemudian Dirancang Terpisah Nah Disini Nanti Kita Akan Menyusun Dirancang Terpisah Tujuan Muatan Dan Kegiatan Pembelajaran Tidak Dikaitkan Dengan Tujuan Materi Pelajaran Intra Nah Disini Yang Sering Salah Paham Bahkan Kami Juga Menemukan Banyaknya Rekan-rekan Sekolah Pengkerak Juga Terjebak Dalam Hal ini Ketika Guru Agama Membuat Proyek Agamanya Sendiri Begitu Juga Guru Yang Lain Nah Kemudian Satuan Pendidikan Dapat Melibatkan Masyarakat Dan Dudi Dunia Industri Dunia Kerja Untuk Merancang Jadi Disini Memang Sangat Membutuhkan Kolaborasi Dari Berbagai Pihak Tetapi Tetap Kembali Kepada Pendidikan Masing-masing Nah Itu Secara Garis Besarnya Apa Sih Itu P5 Tapi Dia Bertahan Berbohong Lampet Sekali Pergerakan Di Layar Saya Disitu Gimana Bepi Tiba-tiba Nanti Lompat Mau Ke Halaman Berapainya Disini Dia Belum Bergerak Masih Apa Itu Proyek Ya Maaf Ya Bapak Ibu Ini Jaringan Karena Rubutan Jaringan Kami Disini Ada Beberapa Orang Jadi Agak Berebut Sabar Ya Bapak Ibu Kalau Saya Nanti Dari Situ Jadi Enggak Terurut Ya Baby Atau Off Camera Jangan Buk Randa Off Camera Nanti Biar Jaringannya Lebih Stabil Saya Coba Ya Jaringannya Belum Bergeserkan Aduh Tiba-tiba Lompat Nanti Entah Sudah Terlewatkan Ini Sebagiannya Oke Ya Prinsip Pengembangan Project Kalau ini Saya rasa Tidak Hal yang Baru lagi Bahkan Sudah Sangat Sering Kita Dengarkan Bahwa Dia Holistik Kontekstual Artinya Dekat Dengan Kehidupan Murid Berpusat Pada Murid Dan Exploratif Ya Dan Yang Berikutnya Tentang Seharusnya Aduh Belum juga Ya Nah Kalau untuk Tema-tema Project Profil Ini Sudah Sudah Merupakan Ketentuan Dari Pemerintah Pusat Jadi Kita Tinggal Memilih Sesuai Dengan Kebutuhan Sekolah Kita Dengan Memperhatikan Permasalahan Atau Isu Yang Paling Yang Paling Ingin Kita Tanamkan Karakternya Di Peserta Didik Kita Jadi Ini Temanya Sudah Dari Pusat Kalau Kita Lihat Di PAU Adakah Guru PAU Disini Bapak Ibu Sepertinya Tidak Ada Kita Dari Ini SMP Dan SMA Kalau Di SD Itu Ada Enam Kearifan Lokal Rekayasa Dan Teknologi Kewirosaan Bineka Tunggal Ika Nah Ini Masih Tema Besarnya Jadi Biasanya Ketika Kita Menyusun Project Akan Turun Lagi Ke Topik Atau Judul Baru Ke Pemetaannya Untuk Menentukan Dimensi Elemen Sub Elemen Hingga Nanti Ke Assessment Jadi Akan Sangat Dalam Nah Kalau Ini Ketentuan Jumlah Tema Dan Alokasi Waktu Sudah Merupakan Ketentuan Dari Pemerintah Nanti Akan Lebih Dijelaskan Rekan Saya Rekan Kita Guru Hebat Yang Telah Benar-benar Melaksanakan P5 Di Sekolah Beliau Nah Ini Semuanya Nanti Akan Dijelaskan Lebih Rinci Oleh Ibu Flora Ginting Oke Sekian Dari Saya Terima Kasih Saya Tutup Dulu Untuk Sesi Tanya Jawab Bapak Ibu Nanti Saja Mungkin Ya Bapak Moderator Selesai Maderi Oke Mantap Wow Kita Berikan Aplos Untuk Ibu Rabda Pemateri Kita Yang Pertama Sangat Mantap Maderinya Bapak Ibu Baiklah Bapak Ibu Dari Materi Kita Yang Pertama Bisa Kita Simpulkan Bapak Ibu Bahwa Pelima Kita Itu Tidak Terintegrasi Dengan Intra Curriculer Namun Berdiri Sendiri Sebagai Curriculer Maaf Ya Dan Yang Berikutnya Bapak Ibu Bisa Saya Tangkap Tadi Bahwa Pelima Tidak Harus Berupa Proyek Bapak Ibu Bisa Juga Untuk Penemuan Karakter Atau Pembiasaan Dalam Karakter Seperti Itu Dan Berikutnya Bahwa Penilaian Dalam Pelima Itu Bukanlah Hasil Namun Prosesnya Begitu Ya Selanjutnya Pengalokasian Ataupun Penjadwalan Dalam Pelima Itu Sangat Flexibel Sesuai Dengan Kebutuhan Satuan Pendidikan Dan Juga Karakteristik Beserta Didik Kita Dan Juga P5 Itu Disusun Untuk Menguatkan Dimensi Profil Pelajar Pancasila Dan Dirancang Terpisah Seperti itu Kira-kira Demikian Yang bisa Saya Tangkap Tadi Dari Materi Yang Disampaikan Oleh Ibu Kita Yang Cantik Baiklah Bapak Ibu Selanjutnya Untuk Pemateri Yang Kedua Ijin Saya Akan Sampaikan Profil Dari Ibu Kita Yang Cantik Juga Yang Tak Kalah Hebat Nah Berikut Nampak Ya Bapak Ibu Belum 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 Ijin Sebentar Belum Ya Oke Udah Tempat Tadi Proses Tadi Ibu Berarti Jaringan Kali Ya Oke Coba Lagi Bu Oke Oke Mantap Bu Mantap Oke Inilah Ibu Kita Yang Cantik Buk 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 Berikut Tofil Dari Pemateri Kita Yang Kedua Ya Bap Ibu Boleh Kita Lihat Ibu Kita Yang Hebat Ini Baiklah Tanpa Menunggu Lama Lagi Kepada Ibu Flora Kami Persilahkan Ibu Silahkan Baik Kedengaran Suara Saya Bapak Ibu Terima Kasih Ibu Happy Saya Tadi Dari Semalam Memikirkan Apa Saja Yang Mau Saya Masukkan Dalam Profil Ini Supaya Panjang Mengalah Ibu Mai Ternyata Tidak Bisa Dikalahkan Ibu Mai Sara Di Satu Halaman Saya Hanya Sekedarnya Saja Disimpang Lagi Dengan Ibu Data Ada Jogetnya Belum 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 Nanti Lagunya Sudah Viral Sudah Baik Bapak Ibu Biar Tidak Nganggu Saya Bisa Bernyanyi Sepertinya Ini Biasa Satu Sama Terima kasih. 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 Apa isinya Semua struktur kurikulum Apa yang ada Struktur kurikulum ini Di dalam nomor 262 Seperti ini Ibu, kita mulai dari SD Tidak iya Oke, kelihatan Bapak Ibu Kelihatan Terima kasih Ibu atas responnya Jadi kita mulai Dari SD ya, mungkin Seperti Ibu Rada, dia sudah sekolah penggerak Maka mungkin inilah nanti yang Sudah dilaksanakannya, jadi di dalam Struktur kurikulum SDM itu kan Ada yang dibagi dalam tiga fase Fase A itu untuk kelas 1 Dan kelas 2, fase B untuk Kelas 3 dan kelas 4 Fase C untuk kelas 5 dan kelas 6 Nah, dalam Struktur kurikulum SDM Pemorganisasian muatan pembelajaran Ini terbagi atas Dua, yaitu pembelajaran Intra kurikuler dan pembelajaran Projek penguatan profil pelajar Pancasila yang diatasikan itu sekitar 20 sampai 25 persen Nah, bagaimana nanti cara penyusunan 20 sampai 25 persen ini nanti kita Lihat di slide berikutnya ya Bapak Ibu ya Baik, kita Seperti inilah kira-kira ya Siapa yang sering Nyusun roster mungkin harus sudah paham itu Berapa beban dalam satu minggu Jadi di dalam SD Seperti ini dia Pendidikan agama dan budi pekerti Untuk Ibu-Ibu atau Bapak yang mengajar SD Sekarang pendidikan agama Satu minggu berapa jam ya Pak ya Ada berapa jam Ada 4 ya Iya Bu, ya Ada 4 Ada 4 kan Iya Iya Masuk saya yang kurikulum 2013 2013 ada 4 Ya Jadi di dalam kurikulum merdeka nanti Di dalam kurikulum merdeka Itu tidak akan hilang yang 4 itu Jadi jangan nanti Ibu pikir Mengurangi jam kurikulum merdeka ini Tidak ada Ya jadi tetapnya itu 4 nanti dibawakan Tetapi alokasinya sudah terbagi 2 Yaitu di intra dan di ko Yaitu P5 tadi Jadi di intra nanti Ibu akan masuk 3 jam per minggu Lalu 1 jamnya kemana? Ke P5 gitu Jadi tetap dia durasinya dalam 1 minggu itu 4 jam pel Nah begitu juga untuk pendidikan Pancasila Ya Kalau di sini dia terbagi menjadi 4 dan 1 Nah angka-angka ini Bapak Ibu yang 108 Itu datangnya dari gini Asumsi 1 tahun itu 36 minggu Dan 1 JP itu 35 menit kalau untuk SD Jadi kalau dia tadi 3 jam 1 minggu Maka 1 tahun itu 3 kali 36 Berarti jumlahnya 108 per tahun Itulah intra Itulah yang Bapak Ibu mengajar di dalam kelas Membawakan mata pelajaran agama Baik agama Islam, Kristen dan lain sebagainya Jadi 108 per tahun Lalu yang 1 jam ini ya dihitung 36 lah jam pel 1 tahun Atau kita anggap 1 jam pel per minggu Nah pendidikan Pancasila juga seperti itu Kenapa 144? Karena 4 dikali 36 Kemudian 1 jamnya kemana? Ke P5 Kemudian bahasa Indonesia Ada 6 ya Ada 8 ini jumlahnya kan 8 maka terbagilah dia menjadi 6 dan 2 Matematika juga seperti itu PJOK juga seperti itu Ya pembagiannya seni budaya juga Nah lalu Di sini poin 7 sampai 9 Itu ada bahasa Inggris, muatan lokal, bahasa Papak Ini boleh ditembahkan Tergantung kepada satuan pendidikan masing-masing Mungkin dibutuhkan pembelajaran bahasa Inggris Mungkin dibutuhkan muatan lokal Atau mungkin karena kita daerah Papak Ada harus bahasa Papak Itu tergantung kepada satuan pendidikan masing-masing Di sekolah Bapak dan Ibu Untuk membuat jamnya Tetapi itu tidak dimasukkan di dalam P5 Jadi tidak dihitung Yang dihitung itu hanya yang 6 ini tadi Poin 1 sampai 6 Jadi kalau kita total Kita total Bapak Ibu Kalau kita total Maka jumlah Jumlah totalnya itu adalah 828 Jadi kalau kita hitung 23 ini datangnya dari 3 tambah 4 tambah 6 dan seterusnya 23 Lalu untuk P5 nya kalau kita hitung 7 Tetapi sebenarnya 7 ini datangnya dari Karena P5 tadi dialokasikan kan 20 sampai 25 persen Dari pembelajaran intra Jadi kalau ini tadi kita jumlahkan semuanya 3 tambah 1 kan 4 4 tambah 1 5 Semua kita totalkan 30 Maka 25 persen dari 30 itu Itulah 7 jam Artinya 7 jam inilah yang kita atur dalam jadwal Untuk P5 Gitu ya Bapak Ibu ya Jadi bukan suka-suka hati kita juga untuk membuat jumlah belajar P5 itu Ada proporsinya yaitu 20 sampai 25 Kalau tingkat SD Baik Bapak Ibu Lalu ada di sini tanda bintang 1 Bintang 2, bintang 3, dan bintang 4 Itu pengertiannya seperti ini ya Kalau bintang 1 diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agamanya masing-masing Dan seterusnya Ini ada di peraturan nomor 262 itu tadi ya Bapak Ibu bisa Nanti Bapak dan Ibu buka Selanjutnya kita masuk ke yang SMP Ya pada Bapak Ibu yang mengajar di SMP Pada saat kurikulum merdeka nanti Kita tahu di SMP itu hanya satu fase Yaitu fase D Mencakup kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 Nah pembagian juga di situ sama Ada dua bagian Ada intra dan ada proyek Nah intra itu yang seperti kita biasa memajar kan gitu Baru yang proyeknya itu dialokasikan sekitar 25 sampai 30 persen Nah bagaimana 25 sampai 30 persen sama juga Kita buka dulu Berapa beban mengajar untuk satu minggu Berapa beban mengajar Nah sekarang yang mengajar di SMP Ini khususnya yang kelas 7 ya Bapak Ibu Kita ambil contoh-contohnya Tadi contohnya di kelas 1 SD Ini contohnya di kelas 7 Asumsi tetap satu tahun 36 minggu Satu JP 40 menit Nah Bapak Ibu yang mengajar di SMP Misalnya guru agama Ada berapa jam sekarang di kurikulum 2013 Jumlah jam per satu minggu untuk agama Bapak Ibu Ada tiga ya Ada tiga ya pas ya Ada tiga Nah di dalam kurikulum Merdeka nantinya itu tidak akan hilang Tetapnya dihitung di dalam pemenuhan jam sertifikasi Bapak Ibu Jadi Dapodik pun akan meminta jam itu sesuai dengan yang Bapak Ibu bawakan Jadi include juga nya intra Apa kurikuler tadi gitu Jadi dua nanti intra Satu P5 Jadi tetap ini jumlahnya tiga ya Pendidikan Pancasila pun demikian Bapak Ibu Tetap semua tidak ada yang diubah Hanya saja alokasi waktu tadi ya Alokasi waktunya Seperti ini ya Nah ini dia Jadi kalau kita hitung semuanya Inilah mapelnya Lalu jumlahnya ini Lalu inilah yang tadi kita buat Alokasi proyek itu 25 sampai 30 Jadi kalau kita kali-kalikan Memang kalau kita kali-kalikan Koma-komanya ini Bapak Ibu Tapi kita pembulatan lah ya kan 39 kali 25 persen Berapa? Nah kira-kira 11 koma sekian Atau 9 koma sekian lah Jadi ada 10 atau 9 jampel Yang nantinya Bapak dan Ibu susun Khususnya untuk Wakasek kurikulumnya lah ini nantinya Menyusun jadwal Sebanyak 10 jam Di dalam jadwal pembelajaran kita Nah bagaimana cara menyusunnya Tadi sudah disampaikan Ibu Rabda Ada bisa harian Ada bisa mingguan Ada dalam pemadatan Nanti kita lihat contohnya ya Bapak Ibu ya Baik Untuk selanjutnya Keterangan-keterangan bintang 1 Bintang 2 Bintang 3 Dan bintang 4 ini juga Bisa Bapak Ibu lihat Di peraturan tadi ya Supaya waktu kita gak panjang Karena mungkin banyak nanti tanya jawab ya Baik Sekarang kita masuk ke Struktur kurikulum SMA Nah Di SMA itu ada 2 fase Yaitu fase E untuk kelas 10 Fase F untuk kelas 11 dan 12 Dan pembagiannya juga sama Seperti SD, SMP Yaitu ada 2 Intra dan P5 Nah disini P5 nya 25 sampai 30 persen Maka kita coba lihat dengan Sebeban mengajar 1 minggu Nah ini ya Untuk SMA Seperti ini dia Kami juga di SMA Tidak ada yang berubah Tidak ada yang berubah Tetap agama itu 3 PKN 2 Cuman bedanya Kalau di SMA PKN itu P5 nya tidak penuh 1 tahun Jadi disini 18 minggu Setengahnya gitu Karena memang selama ini pun Di dalam K13 PKN itu Diajarkan 2 jam 1 minggu Jadi kalau kita pecah lagi dia Menjadi 1,5 dengan 0,5 Kan ribet ya 1,5 kan gak mungkin Bel di dalam 1,5 jampel gitu Enggak Jadi dia dialokasikan jadi 54 dan 18 Jadi dalam P5 nya Pelaksanaannya mungkin nanti gini Durasi masuk dari guru PKN itu Lebih sedikit daripada guru agama Guru bahasa gitu Durasi masuk dia Karena kan P5 ini kan Suatu kolaborasi lintas pelajaran Bapak Ibu ya Jadi ini ya bergabung dengan fisika Bergabung dengan biologi gitu Bergabunglah guru-guru dengan Berbagai macam disiplin ilmu Untuk membawakan projek penguatan Profil pelajar Pancasila Jadi tidak ada nanti guru kimia Membawakan P5 kimia P5 biologi P5 PKN Gak ada Semuanya hanya membawakan 7 tema Atau 8 tema Sama SMK ya Yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Itu ya Bapak Ibu ya Baik Jadi inilah dia bebannya Maka di dalam SMA nanti Dialokasikanlah itu Ini setelah dikali 25 sampai 30 Jadi di sini saya ambil 27 Karena inilah kondisi dari sekolah kami Bapak Ibu 12 jam pelah kami alokasikan P5 di dalam Jadwal pembelajaran Ya Di dalam jadwal pembelajaran Ada 12 jam pel 1 minggu Baik dan ini juga Mengenai keterangannya Jadi ini pun ada Tambahan juga ya Bapak Ibu ya Tambahan di sini ada muatan lokal Tapi tergantung kepada Satuan Pendidikan Hanya saja tambahan ini Tidak diikutkan dalam Projek penguatan profil pelajar Pancasila Baik Jadi Untuk SMK Mungkin nanti Tidak jauh beda sih Tapi mungkin nanti akan lebih paham Kepada Ibu Berliana ya Sebagai PK Pusat keunggulan dari SMK Mungkin nanti ada Berbagi pengalaman mereka Di dalam menerapkan P5 ini Baik Kita lanjut Materi yang kedua Biar kekat Bapak Ibu ya Penyusunan dan alur perencanaan P5 Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Radda Bahwa penyusunannya itu ada tiga Yaitu Terlalu kecil ya Bapak Ibu ya Oke Ada harian Ada mingguan Ada sistem blok Langsung saja contohnya seperti ini Bapak Ibu Inilah sistem harian Jadi Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ada mata pelajaran intra Lalu di hari Rabu Ada mata pelajaran P5 Di hari Kamis juga ada Di hari Sabtu juga ada Itu namanya harian Lalu durasinya berapa Tadi kan sudah kita hitung-hitung Ada tujuh Nah itulah yang kita posisikan di sini Hari Rabu tiga Hari Kamis dua Hari Sabtu dua Maka totalnya sudah pas tujuh Nah itulah yang selalu nanti dibawakan oleh Guru-guru yang ada di sekolah Bapak dan Ibu Kemudian untuk sistem mingguan Nah seperti ini contohnya Bapak Ibu ya Senin selasa sampai kepada Sabtu Maka ada satu hari nanti Yang full memang belajar P5 Intranya tidak ada Mulai dari les satu sampai les terakhir P5 terus Tapi hanya satu Kali dalam satu minggu Tapi sesuai juga dengan durasi jamnya tadi Ada tujuh kan gitu kan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Gitu ya Itulah mengenai penyusunan dalam sistem mingguan Lalu bagaimana dengan sistem block Kalau sistem block Gini Misalnya kita sekarang mulai dari Juli sampai kepada November lah saya bilang Maka Juli sampai Oktober itu intra Di November nanti full semuanya P5 Mulai dari Senin sampai Sabtu Selama satu bulan itu P5 Gitu dia Nah total jamlah Total jamlah bagaimana Gimana ya Fleksibelnya Makanya dibilang pembelajarannya itu fleksibel Ya seperti itu Diserahkan kepada satuan pendidikan masing-masing Baik Mbak Ibu nanti kita akan banyak berbicara di diskusi ya Nah sekarang alur Apa yang Bapak dan Ibu mau mulai lakukan Untuk membentuk P5 Ketika nanti sudah diterapkan kurikulum merdeka Di sebelum awal tahun ajaran baru Bulan 7 nanti kita mulai Berarti bulan 6 kita sudah harus memulai Apa-apa saja yang harus kita lakukan Jadi ada 5 Bapak Ibu Yang pertama membentuk tim fasilitator projek penguatan profil pelajar Pancasila Tentunya kepala sekolah Awalnya sudah memilih dulu satu orang koordinator projek Koordinator projek itu biasanya wakil kepala sekolah Nah baru selanjutnya Kepala satuan pendidikan menyusun tim fasilitator projek Nah fasilitator ini siapa? Kita Bapak Ibu Bapak dan Ibu guru yang ada di satuan pendidikan tersebut Kitalah sebagai fasilitator itu Jadi bisa kita bergabung dalam satu tim Tim fasilitator namanya Kemudian yang kedua Yang kedua setelah membentuk tim fasilitator Maka mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan Maksudnya tingkat kesiapan satuan pendidikan ini Kepala satuan pendidikan bersama dengan tim merefleksikan dan menentukan tingkat kesiapan satuan pendidikan Jadi tingkat kesiapan satuan pendidikan itu ada tiga Bapak Ibu Ada tahap awal, ada tahap berkembang, dan ada tahap lanjutan Biasanya kalau kita yang baru memulai pasti tahap awal Bedanya kalau nanti dia tahap berkembang bisa bekerja sama dengan pihak luar Bisa bekerja sama dengan pihak luar Kalau lanjutan juga bisa menjadi berkolaborasi dengan pihak-pihak luar Misalnya ada dari apa lah kita bilang ya Dari dinas-dinas yang lain lah gitu ya Dinas kesehatan gitu Atau dinas parwisata Misalnya ada mengenai bineka tunggal ika Kita mau mengunjungi museum gitu kan Baru ada kita kerjasama dengan dinas parwisata Nah itu ada seperti itu nanti Kalau kita mau melihat tingkat kesiapan Tapi umumnya semua itu kalau kita sekarang pasti dari kesiapan tahap awal Kemudian yang ketiga Merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek penguat Kita tahu ada enam dimensi profil pelajar Pancasila Kalau saya Bapak Ibu mengingatnya dengan kata makan roti manis Kalau itu gampang ya Bapak Ibu ya Apa itu mah, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia Kebinekaan global, makan, kan gitu kan Roh, roh berarti gotong, royong T, kreatif, dan miss, benar-benar krisis Ya udah, berarti udah menamakan roti manis Kita ingatnya gampang Bapak Ibu Baru yang kelima Merancang strategi Yang keempat ya Bapak Ibu ya Menyusun modul atau rencana pengajaran proyek Nah disinilah kita yang harus bekerja dalam tim ini Bapak Ibu ya Berkolaborasi, lintas pelajaran Ya, jadi setelah sudah disusun timnya Bekerja lah kita untuk membuat modul Apa saja yang dilakukan dalam membuat modul itu ada nanti Bapak Ibu Langkah-langkahnya ya Baru yang terakhir merancang strategi pelaporan hasil proyek Jadi tim fasilitator merencanakan strategi pengolahan dan pelaporan Nah itulah tadi yang dilaksanakan bahwa pelaporannya itu gak mesti panen hasil karya Tidak mesti produk gitu Bisa saja seperti aksi, poster gitu kan Ada hasilnya di sekolah kita Siswa kita itu sudah membuat poster-poster tentang lingkungan sehat lah Mengenai, menggunakan, apa, membuang sampah Mereka menuliskan poster-poster itu Itu saja pun sudah boleh sebagai produknya gitu ya Oke, baik Bapak Ibu kita lanjutkan Nah strategi membentuk impaksi satu proyek Nah ini sebenarnya tugas kepala sekolahnya ya Jadi bolehlah nanti kita baca-baca juga ini Tidak perlu kita berdalam ya Sebenarnya ini tugas kepala sekolah untuk memilih itu semuanya Baik, kita lanjutkan Nah ini dia Ketentuan jumlah tema dalam satu tahun ajaran Bapak Ibu Jadi ada tujuh tambah satu Ya kan gitu, baik dari PAUD, SD, SMT, dan SMK Ada tujuh tema Ya, yang diberikan oleh pemerintah Tambah satu untuk SMK yaitu kebekerjaan Nah, satu tahun itu kita harus menyelesaikan Tema-tema itu sesuai dengan ketentuan ini Kalau PAUD, satu sampai dengan dua proyek SD, dua sampai tiga proyek SMT, tiga sampai empat dan seterusnya SMK, nah disitu ada keharusan bagi SMK Untuk menyelesaikan ya satu tema adalah kebekerjaan Baik di kelas 10, 11, dan 12 ya Nah inilah yang harus kita selesaikan Dalam satu tahun itu ada tiga tema yang harus kita pilih Apa saja yang kita pilih, kan ada tadi Pertama, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, bineka tunggal ikas, suara demokrasi Nah kita pilih, yang mana? Boleh kita memilih, tergantung kepada kesiapan Atau tergantung kepada situasi sekolah kita Apa yang kira-kira perlu kita percepat untuk pembentukan karakter Mungkin banyak sampah di sekolah kita Yang dibuang, tidak dipisahkan Nah boleh, gaya hidup berkelanjutan dengan tema Pengolahan sampah organik dan anorganik Misalnya, ya, atau mungkin ada proses bullying Ya kan, bullying, siswa-siswa banyak membulling siswanya Eh, kawan-kawannya gitu kan Nah kita bikin dengan bineka tunggal ikas Boleh, karena kan berbacam-macam tapi satu juga kan gitu Berarti masuk tema itu, ya Nah itu kira-kira Bapak-Ibu ya Nah selanjutnya Nah alokasi waktu, ya Alokasi waktu kalau untuk paut Ini katanya pemerintah tidak menentukan jumlah alokasi waktunya Namun tim fasilitator perlu mengalokasikan waktu yang memadai Agar peserta didik dapat mencapai kompetensi profil pelajar Pancasila Itu untuk paut Nah sekarang untuk pendidikan dasar dan menengah Dimulai dari SD Nah ini totalnya itu 252 Datangnya tadi, tadi yang kita menyusun-menyusun tadi ya Bapak-Ibu ya Di sini tadi, sebentar Ya, ini untuk SMA SM, SD tadi ya SD Bentar ya Bapak-Ibu ya Oke ini, inilah 252 Kelihatan Bapak-Ibu Masih kedengaran suara saya Bisa dipulkan Bapak-Ibu Bisa dipulkan Bapak-Ibu Oh dipulkan ya Bapak-Ibu Oh iya boleh-boleh Oh iya saya enggak sadar tadi ya Oke ini ya Inilah 252 tadi ya Bapak-Ibu ya Nah itu-situlah alokasi waktunya Oke Sampai sini tadi kita ya Ini Jadi Pulus screennya belum kelihatan Bu Bu Plora izin Pulus screennya belum Belum ya Pak Di sini sudah Oke mungkin jaringan ya Pak ya Bagaimana Bapak-Ibu sudah? Belum Bu, belum Biasanya itu di Stop share screen dulu Baru mulai lagi gitu Oh boleh-boleh Bentar ya Bapak-Ibu ya Oke bagaimana Bapak-Ibu Sudah Bu Plum Sudah oke Kenapa Kak dari tadi ya Saya juga akan asyikkan Baiklah Sudah tapi belum full screen juga nih Bu Belum Di laptop saya enggak tahu Di laptop Bu Happy gimana Bu Happy Belum full screen ini Belum masih Apa masih slide-nya Oh ya Sudah lanjut aja mungkin Bu Perlah enggak apa-apa Iya ya Oke Ini juga belum ya Belum juga Sudah berbesar aja Di jumlah Sudah besar Oke Sudah ini Sudah ya Oke Ya tadi kita Sampai kembali Sudah di sini Pak Pembelian Kalau kasih waktu ya Bapak-Ibu ya Jadi SD 252 224 itu datangnya Dari pembagian kita Di awal tadi Ya Nah Misalnya lah ya Untuk SMA Saya ambil ya Bapak-Ibu ya 486 jumpel per tahun Sudah 486 jumpel itu Kita bagi Nah seperti ini Bapak-Ibu ya Kita bagi dia Misalnya tadi kan Kita ambil 3 tema Kan harus kita selesaikan Dalam 1 tahun itu 2-3 tema 3-4 tema Maka Pada tema 1 Kami ambil Gaya Hidup Berkelanjutan Kemudian Tema yang kedua Oke Tema yang ketiga Tema ketiga Kearifan lokal Nah alokasi waktu tadi kan 486 Maka kita bagi-bagilah Menjadi 168 Di tema 156 jumpel Dan 162 jumpel Maka total ini Harus 486 Nah bagaimana Menyusunnya ini Kita susunlah Mulai Juli Sampai dengan September Seperti itu Baru nanti Selanjutnya Masuk tema 2 Mungkin dari Oktober Sampai kepada Januari Tahun depan Baru yang terakhir Nanti Februari Sampai kepada Maret Jadi di situ Nanti kita susun Jadwalnya Sekaligus Aktivitas modulnya Ya Bapak Ibu Kita lanjutkan Nah Alur tahapan Aktivitas project Nah ini kita sudah Membuat modul Jadi apa saja Ada 3 contoh Tahapan untuk Membuat modul Contoh 1 Ada pengenalan Kontekstual Aksi Refleksi Dan tindak lanjut Itu contoh 1 Kalau contoh 2 Boleh kita mulai dari Temukan Bayangkan Lakukan Dan contoh yang Berikutnya Mengamati Mendefinisikan Menggagas Dan memilih Kita ambil aja Satu contoh Ya Bapak Ibu Contoh 1 Pengenalan Jadi kalau di dalam Pengenalan itu Misalnya kalau kita Mengenai sampah Maka untuk tahap Pengenalan Kita hitungkan Dalam berapa minggu Kita memberikan materi Tentang apa itu P5 Itu dulu ya Berapa jampel Baru pertemuan kedua Bagaimana Apa itu Jenis-jenis sampah Misalnya kan Ada organik Anorganik Jadi dari mana lagi Sampah itu Nah teori dulu Kita sampaikan Itu saja sudah Memakan waktu Berapa minggu Kan Bapak Ibu Baru tahap yang kedua Konteksualisasi Nah konteks Konteksualisasi Mungkin bisa kita Menyuruh Atau membawa Anak didik kita Ke tempat pembuangan Akhir sampah Di kota kita ini Mungkin ke Sidi Angkat Atau ke bintang sana Untuk melihat Oh rupanya Inilah sampah-sampah Yang ada di Di dairi ini Itulah kira-kira Kegiatannya Bapak Ibu Kita buat Berapa minggu itu Lalu aksi Nah aksi misalnya Siswa Seperti kami kemarin Di sekolah Bapak Ibu Kalau untuk Pengelolaan sampah Kami ambil Sampah-sampah rumah tangga Untuk dijadikan Kompos Itu sudah aksi Jadi disitu Siswa mengambil Sampah-sampah Yang ada di rumahnya Mengumpulkannya Di sekolah Lalu dibuatnya Suatu tempat Kira-kira seperti itu Bapak Ibu Kemudian refleksi Nah refleksi disitu Tentunya Melakukan evaluasi Dan refleksi Terhadap siswa Dan tindak lanjutnya Tindak lanjutnya Langsunglah Apa yang dihasilkannya Tadi Seperti pupuk Kompos Eko enzim Tadi Ada suatu tanaman Yang memang dicoba Untuk Kompos Yang dihasilkannya Itulah Yang disiramnya Di tanaman itu Nah itulah Sekarang Tindak lanjut Yang sudah kami Lakukan Kira-kira seperti itu Ringkasnya Cara P5 ini Bapak Ibu Nah Untuk membawakan itu Kita semua Tim fasilitator tadi Jadi nanti Di dalam jadwal Kita harus Estapet Artinya apa Aktivitas satu Dibawakan oleh Ibu A Aktivitas dua Dibawakan oleh Ibu B A dan B Harus berkomunikasi Kemarin saya Sudah sampai di sini Ini lanjutannya Jadi kalau sudah ada Modul project itu Sudah gampang Oh rupanya Sekarang saya masuk Membawakan ini Besok Ibu itu Masuk membawakan ini Gitu Jadi sebenarnya Enggak susah Sebenarnya Kalau ada kolaborasi Antar guru mata pelajaran Nah Nah inilah yang dimasuk Ibu Rabda Tadi Bahwa ada dimensi Ada elemen Dan ada sub-elemen Artinya gini Gaya hidup berkelanjutan Tadi tema kita kan Dimensi apa Yang mau kita ambil Dari enam itu Misalnya Beriman Bertakwa Bergotong Meroyong Lalu Kebineka Apa satu lagi ya Bernalar kritis Gak usah enam-enamnya Kita masukkan Bapak Ibu Gak usah bikin kita capek ya Hanya tiga saja pun Atau dua saja pun Sudah gitu Jadi itu dimensinya Beriman Bertakwa Dan berakhlak mulia Nah elemennya apa Ini elemennya Akhlak beragama Sub-elemennya apa Mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa Jadi Punya anak-anak Anak lagi gitu dia Lalu kalau berkebinekaan global Kelihatan ya Bapak Ibu Nanti kita share Berkebinekaan global Itu dimensi Bapak Ibu Lalu elemennya apa Satu Mengenal dan menghargai budaya Nah di dalam elemen itu Ada lagi sub-nya Mendalami budaya Dan identitas budaya Mengeksplorasi Dan membandingkan Begitulah seterusnya Bapak Ibu Itulah yang nanti kita susun Dalam modul proyek Sampai kepada Yang keenam Bernalar kritis Dan kreatif Oke Bapak Ibu Nah inilah contoh ya Ini saya ambil Yang untuk SMP Dan kebetulan memang Sudah ada dari Buku panduan ya Contoh modul proyek Pak Sedih Tema gaya hidup berkelanjutan Topiknya apa Sampahku Tanggung jawabku Nah boleh membuat tema itu Gimana supaya Semenarik mungkin lah Kalau misalnya Judulnya Pengelolaan sampah gitu aja Mungkin gak menarik kan gitu kan Pengelolaan sampah Tapi kalau dibuat topiknya Sampahku Tanggung jawabku Sepertinya siswa itu Semangat Gaya menarik dia Oh ya gimana ya temanya Kan gitu ya Jadi ada tadi Tahapannya kan Bapak Ibu Ada lima tadi kan Pengenalan Kontekstualisasi Aksi Refleksi dan tidak lanjut Maka Kita tuangkan disitu Tapi sebelumnya Kita tentukan dulu dimensinya Dimensinya disini Beriman dan bertakwa Gotong royong Bernalar kritis Tiga dimensi Diambil dari enam Dimensi yang ada Lalu ada sub elemen Yang disasar Memahami keterhubungan Nah ini semuanya sudah ada Sudah ada di dalam Yang tadi tuh Ketetapan yang sudah dibuatkan tadi Jadi kita tinggal menuliskan Nah sekarang tahap pengenalan Tahap pengenalan apa isinya Mengenali dan membangun Kesadaran siswa terhadap isu Pengelolaan sampah Dan seterusnya Kemudian perkenalan Nah inilah dia materinya Minggu keberapa ini Baru eksplorasi isu Refleksi awal Kunjungan ke TPA Diskusi dan seterusnya Ya Bapak Ibu Nanti lambat-lambat Kita Tapi akhirnya nanti kita mengerti Apa yang Mungkin memulainya Yang nanti susah ya Memulainya susah Tetapi lama-kelamaan Oh seperti ini rupanya Tahap kontekstualasi Ya Kontekstualisasi masalah Di lingkungan terdekat Itulah yang saya bilang tadi Bapak Ibu Mengunjungi Kan gitu kan Atau ke jalan Trikora Banyak sampah Dikunjungi Dipotokan Apa sih sampah-sampah Masyarakat dair ini Nah gitu dia Dan seterusnya ya Bapak Ibu Kemudian disini Ada tahap refleksi Dan tindak lanjut Ada assessmentnya Assessmentnya Dan disini pameran Poster aksi Nyata Sayangi sekolahku Evaluasi solusi yang ditawarkan Dan seterusnya ya Bapak Ibu ya Baik Yang ketiga Bapak Ibu ya Kita assessment Ini yang terakhir Ya Dalam P5 Nah mungkin pemikiran Bapak Ibu Apakah ini nanti dimasukkan Dalam rapor Rapor Kenaikan kelas Terpisah Bapak Ibu Ya Rapor intra Rapor intra Rapor P5 Atau kokurikuler Rapor kokurikuler gitu Tadi Jadi tidak disatukan Nah di dalam penilaian Atau assessment Dalam P5 ini Ada tiga Yaitu assessment Diagnostic Formatif Dan sumatif Kalau yang namanya Diagnostic Tentunya kan di awal Ya Di awal kita mengukur Kompetensi awal Peserta didik Yang dipakai Untuk menentukan Kebutuhan Difrensiasi peserta didik Pasti akan bermacam-macam Dari latar belakang yang berbeda Peserta didik itu Maka kita harus Mendiagnosa Oh ini rupanya Sudah tahu mengenai sampah Ini sama sekali Tidak tahu Ini sama sekali Masih sedang-sedang Kan gitu Dan jadi itu harus kita buat Dalam bentuk instrumennya Boleh rubrik Boleh observasi Refleksi Atau SI Lalu Apa Bagaimana formatif Kalau formatif Bapak Ibu Berlangsung selama proses Alur kegiatan Ya Berlain dari pengenalan Kontekstualisasi Aksi Refleksi Dan tidak lanjut Itu sudah masuk Semua penilaian formatif Karena proses yang kita Mau lihat di dalamnya ini Nah bagaimana rubriknya Ya Apa instrumennya Bisa rubrik Observasi Dan seterusnya Ya Bapak Ibu Kayaknya Bapak dan Ibu Sudah paham lah Mengenai instrumennya Baru yang terakhir Ya Sumatib Nah kalau sumatib Ya Itu di akhir Biasanya mengukur Apakah peserta didik Sudah mengembangkan Kompetensi dari Sub-elemennya Atau yang lainnya Nah bisa Hasil akhir tadi Misalnya dia Kampanye poster Atau produk komposnya Ada gitu Ataupun tidak perlu produk Ya Ada perubahan karakternya Ya Misalnya ada juga dibuatnya Seperti lukisan Ya kan Ada kolase Kumpulan-kumpulan Itu juga sudah bisa menjadi Penilaian sumatib kita Nah bolehlah Yang ini tadi Instrumennya semuanya Ya Oke Nah bagaimana bentuk rapornya Nah ini ya Dia hanya berupa Gambaran saja Secara Narasi Ya Pelaporannya Seperti ini Dibuat kita Dibuat di sini Narasinya Sudah berkembang Mulai berkembang Berkembang sesuai harapan Kan gitu Ada keterangannya Semuanya Bapak Ibu Nanti mungkin Kalau kita langsung Mengupas tuntas sini Ya mengenai Rapornya ini Inilah akhirnya Bapak Ibu ya Oke Bapak Ibu Mungkin Ini saja Mengenai Terima kasih Terima kasih Kehatiannya Kembali ke Ibu Happy Baik Mantap sekali Kita berikan tepuk tangan Yang meriah ini Bapak Ibu sekalian Begitu mantap Materi dari Ibu kita Yang cantik Nanjelita Dan Sedikit Bapak Ibu Yang bisa saya tangkap Dari materi yang disampaikan Oleh Ibu kita yang cantik Bahwa Di kurikulum Bahwa di P5 itu Sudah memiliki kurikulum Tadi sudah disampaikan Oleh Ibu Flora Kemudian Mulai dari Struktur kurikulumnya Strategi pelaksanaannya Alur tahapan aktivitasnya Kemudian asesmennya Yang paling menarik Tadi bagi saya Bapak Ibu sekalian Yang paling saya tangkap Tadi bahwa Asesmen Dari P5 itu Sudah terpisah Tidak sebuah Pertanyaan yang ingin Disampaikan kepada Ibu narasumber kita Saatnya kami akan Membuka sesi Tanah jawab Pada kesempatan ini Kami persilahkan Untuk Ibu dan Bapak Yang mau bertanya Silahkan di Rise hand Ataupun melalui Chat box Oke Baiklah Bapak Ibu Saya akan lihat ini Untuk Dari Bapak Leo Chilson Baik Untuk Penanyaan pertama Mungkin untuk Sesi pertanyaan Kalau menanya Untuk ini Kita buka Tiga dulu ya Ibu Pemimpinan Ibu Rada Gimana Kira-kira Atau sekali Menanya aja semua Atau kita buka Tiga dulu ya Tiga dulu Oh tiga dulu Oke siap Kalau begitu Kepada Bapak Mana tadi Bapak itu ya Yang mengangkat tangan Saya lihat ya Yang duluan Res hand Yang duluan Ini Ibu Roma Roma Sina Sinaga Ada Ibu Roma Sina Sinaga Halo Ibu Roma Sina Sinaga Halo Pencet kali ya Oke selanjutnya Kami persilahkan Untuk Bapak Hamonangan Sihotang Halo Bapak Hamonangan Sihotang Oke Untuk Penanyaan berikutnya Ada Yanti Yanti Di sini nama Yanti Yanti Oke Ibu Silahkan Ibu Yanti Yanti Ada Ibu Ada juga Oke baik Selanjutnya Untuk Ibu Rotua Sida Putar Ibu Rotua Sida Putar Adakah Tidak Tidak ada Kepada Ibu Mas Tiana Karo Karo Tidak Tidak Oke Kepada Uni Alayal Jamila Bapak Ibu Selanjutnya Oke Selanjutnya Kepada Bapak Leo Tidak Halo Bapak Silahkan Pak Leo Halo Bapak Suaranya belum kedengaran Pak Belum kedengaran Suaranya Halo Pak Leo Halo Pak Leo Halo Bapak Sambil menunggu Mungkin ada Terkenal jaringan Dengan Bapak Leo Ada ini Di chatbox kita Dari Bapak Ahmad Sugiono Bagaimana menentukan Target capaian Dari elemen Sub-elemennya Kemudian Kriteria Mulai berkembang 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 sesuai harapan Dan sangat berkembang itu Dalam situasi Seperti apa Bagaimana ini Pertanyaannya Mungkin yang pertama Saya serahkan dulu Kepada Ibu Flora Silahkan Ibu Flora Ditangkapi Sambil menunggu Mungkin Bapak Leo Masih tergendala jaringan ya Bapak Leo Habar ya Bapak Leo Ya Terima kasih Kepada Pak Siapa tadi Bu Ahmad Sugiono Pak Ahmad Sugiono Jadi mungkin Jadi mungkin Nanti bisa ditambah Ibu Rabda Mengenai Kriteria Bisa kita mengatakan Anak itu Berkembang Sudah berkembang Berkembang sesuai harapan Dan seterusnya Pak Ahmad Jadi kan di awal Tentunya kita sudah Membuat suatu Instrumen Penilaian Bisa mengenai Dalam rubrik Atau ciklis Seperti itu Jadi kita membuat Suatu ketentuan Pada saat Anak itu Sudah berkembang Sudah mampu Bagaimana Mulai berkembang Sudah bisa Seperti apa Gitu ya Jadi ada tingkatannya Pada Anak-anak Kita beri Kesempatan Kepada Mereka Untuk Meeksplorasikan Kemampuannya Jadi kita melihat Bahwa misalnya Sampah tadi Sampai sekarang Mungkin Belum ada Keinginan Anak itu Untuk Meletakkan Sampah itu Dalam posisi Yang benar Seperti itu Dalam posisi Yang benar Masih sembarangan Saja yang plastik Dimasukkan ke dalam Tempat tong sampah Yang Organik Seperti itu Padahal itu Masukan yang Anorganik Jadi Kita memantau Itu di dalam Prosesnya Dalam karakternya Juga Bagaimana Dia Bisa bekerja Dalam tim Apakah Dia hanya Diam-diam aja Kawan-kawannya Itu sibuk Seperti itu Dia tidak Mau tahu Bisa kita buat Dia berarti Belum ada Perkembangan Atau sudah mulai Tapi masih Malas-malasan Kira-kira Seperti itulah Tapi mungkin Pak Ahmad Ada Nanti Instrumen Yang lebih lengkap Nanti Karena kita Sama-sama juga Mencari ini Instrumen yang Lebih lengkap Untuk melihat Apakah ada Penilaian terhadap Yang namanya Berkembang Sudah berkembang Dan berkembang Sesuai harapan Seperti itu Kembali Kembali kepada Ibu Mungkin ditambah Ibu Rabda Oke baik Terima kasih Ibu Mungkin ada Tambahan dari Ibu Rabda Untuk pertanyaan Dari Bapak Ahmad Oke Untuk pertanyaan Pak Ahmad Dimensi Kemudian Elemen Dan Sub-elemen Itu sudah ada Ketentuannya Ejir Share screen Lagi ya Bu Ya Biar Saya tampilkan Bagaimana Menentukan Misalnya Saya buka Pemetaan dulu Targetnya itu Dari mana Datangnya Nah ini Contoh Pemetaan Yang saya Lakukan Nah Jadi target Ini Kita Temukan Dari Dimensi Elemen Yang Ada Di 009 Ya Ini dari Kemudian 009 HKR Nah Disini sudah jelas Semuanya Dipaparkan Ya Saya turunkan Ke halaman Misalnya Di halaman 7 Oke Oke Nah Jadi ini Target Targetnya Apa ya Misalnya Kalau di fase A Nah Ini targetnya Untuk Sub-elemen Mengenal dan Mencintai Tuhan Yang Mesa Jadi itu semua Sudah Ada Surat Ya Keputusan Menterinya Pak Jadi Kita hanya Tinggal Menyesuaikan Dengan Fase Kita Tetapi Harus Sesuai Sub-elemen Kira-kira Begitu Jadi harus Memang kita Kepemetahan Dulu Misalnya Ini Saya Mengambil Tema Bangun Lajuan Dan Ragaku Dengan Topik Aku Anak Sehat Dan Hebat Nah Dimensinya Maksudnya Suara saya Seperti Ya Oke Dimensinya Yang Kami turunkan Ada Tiga Dengan Elemennya Ada Delapan Sub-elemennya Hingga Ke target Jadi target Ini kami Dapatkan Dari Kembali Kemari 009 Tadi Nah Kira-kira Begitu Untuk Menambahi Pertanyaan Bapak Ahmad Sekian Dari saya Oke Baik Semoga Membantu Ya Bapak Ahmad Semoga Membantu Dari Penjelasan Dari Ibu-ibu Narasumber Kita Oke Baiklah Untuk penanyaan Selanjutnya Disini Ada yang Rehan Bapak Hamunangan Si Otang Silakan Bapak Hamunangan Halo Bapak Hamunangan Adakah Atau Salah pencet Lagi nih Halo Bapak Di chatbox Sudah ada Tunggu Oke Sepertinya Salah pencet Oke Baiklah Kalau begitu Kita ke Penanya yang Di chatbox Ya Baik Ini ada Pertanyaan Dari Ibu Jajor Anas Itu Morang Bagaimana Sinergi Dari Pelaksanaan P5 Dalam Kukurikuler Dengan Pembuatan Aksi Nyata Dalam PMM Ini pertanyaan Yang pertama Kemudian Ini pertanyaan Dari Bapak Leo Cilson Si Otang Tadi ya Untuk Koordinator Fasilitator P5 Berapa CPK Yang Diakui Bada Dapodi Bapak Ibu Kira-kira Apa Untuk Pelaksanaan Roster P5 Harian Mingguan Dan Blok Itu Untuk Dua pertanyaan Untuk yang ketiga Apakah siswa Aktif Terlibat Dalam Perencanaan Dan Desain Proyek P5 Serta Memiliki Kesempatan Untuk Membuat Keputusan Dan Berkolaborasi Baik Jadi Ada Dari Penanya Kita Ibu Narasumber Kami Ada Dari Ibu Juga Tana Ada Dari Bapak Leo Cilson Si Otang Kemudian Dari Bapak Johan Niki Elbet Nenggolan Mungkin Untuk Kesempatan Pertama Ini Kami Serhat Kepada Ibu Rabda Dulu Silahkan Ibu Rabda Tentu Memiliki Memiliki Konteks Yang Berbeda Kalau Pelaksanaan P5 Tujuan Kita Tadinya Dari Awal Adalah Pembentukan Karakter Peserta Didik Kalaupun Itu Kita Mau Jadikan Aksi Nyata PMM Ya Harus Dengan Topik Yang Sama Yang Memang Topiknya Yang Sesuai Kalau Mau Dihubungkan Ke PMM Tetapi Kalau Kita Memang Fokusnya Kembali Saya katakan Tadi Pelaksanaan P5 Untuk Pembentukan Karakter Hingga Ke Apanya Ke Sub Elemen Fokusnya Adalah Pembentukan Karakter Peserta Didik Tetapi Jika Itu Merupakan Aksi Nyata Ke PMM Cari Topik Yang Memang Yang Memang Sinkron Dengan Tema P5 Yang Kita Angkat Mungkin Itu Dari Saya Boleh Ditambah Yang Lain Baik Mungkin Ada Teman Dari Ibu Flora Silahkan Ibu Flora Baik Terima Kasih Bu Heping Mungkin Nanti Ini Juga Bisa Ditambah Ibu Maisara Kalau Masalah PMM Ini Tapi Kalau Menurut Saya Pun Sama Aja Dengan Ibu Rabda Bersinergi Tentunya Kalau Memang Ada Topiknya Yang Sama Apa Yang Ada Di Dalam P5 Itu Bisa Kita Jadikan Sebagai Aksi Nyata Untuk Kita Upload Di PMM Kalau Memang Itu Mempunyai Tema Yang Memang Mendukung Ke PMM Jadi Pasti Ada Hubungannya Bapak 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 Ibu Tidak Akan Sia Sia Juga Misalnya Ada Video Video Ini Bisa Untuk Dijadikan Aksi Nyata Kalau Masih Bisa Berhubungan Silahkan Saja Tidak Ada Masalah Bapak Ibu Seperti Itu Terima kasih Bu Happy Mungkin Itu Semoga Membantu Ya Ibu Jojor Situ Morang Dari Pemaparan Ataupun Argumen Ataupun Pendapat Dari Ibu Narasumber Kita Atau Mungkin Ada Pendapat Dari Bapak Ibu Sekalian Untuk Pertanyaan Dari Ibu Jojor Anda Barangkali Dari Ibu Mai Ataupun Dari Bapak Maruntu Atau Dari Bapak Ibu Yang Lain Ijin Bu Happy Ijin Bu Ijin Bu Ijin Jojor Dari SMP Satu Sidikalang Terkait PMM Dan Aksi Nyatanya Dengan P5 Ini Pastinya Sangat Relevan Kenapa Karena Memang Kita Tau Salah Satu Dari Enam Strategi Kemendiburistik Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Guru Belajar Di PMM Makanya Kita Yang Sekolah Sekolah IKM Mandiri Belajar Berbagi Dan Berubah Bahkan Yang Non IKM Pun Itu Diarahkan Supaya Belajar Di PMM Yang mana Kita Tahu Data Bapak Ibu Belajar Di Sana Dengan Akun Belajar ID Itu Kan Terlihat Sekolahnya Begitu Jadi Memang Salah Satu Topik Yang Ada Di Pelatihan Mandiri Itu Adalah P5 Ini Nah Jadi Mungkin Sekaligus Berbagi Pengalaman Ya Bu Happy Ya Bu Plora Juga Di Beberapa Sekolah Kemarin Ketika Kita Diberdayakan Oleh Langsung Dari SMA SMK Kacap Dis Juga Di SMP Kita Langsung Buat Ataupun Bedah Topik P5 Itu Yang Di PMM Itu Ada Kalau Tidak Salah Sampai 7 Modul Ya 7 Modul Ini Kita Bedah Sekolah Itu Bentuk Tim Lompok Kemudian Bu Resume Bedah Langsung Jadi Selesai Dari Output Dari Kegiatan BIM Mereka Langsung Butuk Kenapa Karena Mereka Akan P5 Di Semester Ini Begitu Jadi Bedah Langsung Lalu Ketika Diarahkan Aksi Nyata Aksi Nyatanya Apa Ternyata Salah Satunya Adalah Diminta Membuat Modul Proyek Dimana Setelah Ada Modul Nanti Diminta Dokumentasi Pelaksanaannya Nah Ini Juga Yang Kami Sendiri Dari Sekolah Saya Pribadi Bu Jojor Saya Belum Upload Aksi Nyata Untuk Topik P5 Itu Kenapa Karena Masih Proses Pelaksanaan P5 Di Sekolah Begitu Jadi Ada Beberapa Topik Itu Yang Memang Betul-betul Nyambung Yang Betul-betul Diminta Realnya Aksi Nyatanya Ada Jadi Ketika Sekolah Bapak Ibu Sudah Melaksanakan P5 Silahkan Ambil Modulnya Dokumentasi Kegiatan P5 Dan Itu Jadikan Sebagai Aksi Nyata Topik P5 Di PMM Jadi Ketika Ditanya Apa Korelasinya Memang Sangat Nyamu Dan Memang Itulah Yang Diminta Begitu Ya Bu Jojor Saya Kembalikan Memudah Cukup Membantu Terima 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 Buk May Sarah Membantu Untuk Ibu Jojor Ijin Sebentar Buk Bisa Silahkan Ibu Kenapa Saya Tanya Karena Memang Teman-teman Yang Lain Langsung Mengerjakan P3 Saya Berangkat Dari Merdeka Belajar Dan Kurikulum Merdeka Dan Seterusnya Asesmen Dan Sebagainya Nah Ketika Saya Mengerjakan Ini P3 Sasaran Saya Mengerjakan P3 Tapi Saya Salah Kamar Saya Masuk Di P5 Nah Itu Karena Itu Dipilihan Di PMM Ada P3 Ada P5 Ketika Saya Kirim Yang P3 Ya Paling Tuhan Yang Ngirimkan Videonya Yang Membuat Apa Aktivitas Kita Dalam Melaksanakan Enam Dimensi Udah Langsung Keluar Sertifikatnya Begitu Kan Ternyata Saya Kirim P3 Tapi Masuknya Kekamar P5 Otomatis Saya Ditolak Kan Begitu Perbaiki Aksi Nyata Ternyata Disitu Saya Lihat Dibilang Pilih Apa Temanya Apa Topiknya Elemen Dan Sebagainya Oh Ribet Sekali Begitu Nah Sebelum Saya Menerima Keterangan Tentang P5 Ini Dari Teman-teman Yang Sudah Berangkat Geberistra Ada Dua Orang Ditambah Lagi Saya Semakin Belajar Pada Hari Ini Rupanya Saya Terlalu Pandai Pandian Gak Tahu Ya Saya Gantilah Apa Namanya Aksi Nyata Saya Ke P5 Saya Coba Saya Belajari Saya Buat Suara Demokrasi Kan Begitu Suara Demokrasi Saya Ambil Contohnya Kegiatan Di Kelas Yaitu Adalah Kesepakatan Untuk Memilih Pengurus Kelas Kan Begitu Dan Juga Menentukan Petugas-petugas Kebersihan Itu kan Ada Kebersamaan Gitu Ada Kebebasan Memerakan Pendapat Dan Akhirnya Cuman Saya Kewalahannya Mencari Seperti Tadi Dijelaskan Baru Saya Paham Ternyata Apakah Saya Salah Itu Kan Ketika Mengisi Sub-elemen Dari Gimana Lagi Cari Sub-elemen Dini Kan Begitu Saya Cari Cari Lagi Di Google Dan Supaya Caplok Sana Caplok Sini Udah Bersalahan Dini Nanti Tapi Sampai Sekarang Aksi Nyata Saya Belum Ditolak Entah Gimana Caranya Saya Gak Tahu Udah Tiga Minggu Gak Ada Kabar Apakah Ditor Atau Bagaimana Tapi Jelas Kalaupun Ditolak Itu Pengalaman Bagi Saya Kenapa Karena Belum Ada Program Kami Ini Masih Baru Mengerjakan Kekurikuler Itu Dengan Teman Teman Kan Tapi Saya Udah Membuat P5 Sendiri Dengan Apa Sendiri Apakah Itu Nanti Salah Saya Kurang Tahu Makanya Itu Tadi Saya Tanya Karena Pengalaman Saya Disitu Itu Tadi Ibu Mesara Dan Yang Lain Terima kasih Ijin Nambahkan Mungkin Bu Oke Silahkan Bapak Iya Baik Terima kasih Buat Bu Jojor Terkait Dengan Masalah P5 Tadi Kan Memang Sudah Kita Sepakati Dari Dari Tadi Bahwa Dalam Proses Pembuatan P5 Ini Kan Memang Proses Kolaborasi Lintas Jadi Kalau Misalnya Nanti Ibu Hanya Melakukan Mungkin Di Kelas Ibu Itu Kan Berarti Masih Pribadi Ibu Sendiri Belum Ada Pelibatan Dengan Guru Yang Lain Barangkali Mungkin Dan Kemungkinan Pesar Bisa Jadi Nanti Dibalikan Lagi Dalam Proses Pembalikan Nah Itu Yang Pertama Yang Kedua Apakah Memang Di Sekolah Ibu Sudah Berubah Atau Mendiri Apa Kayaknya SMP1 Mandiri Belajar Masih Ya Kalau Tidak Salah Ya Jadi Barangkali Dari Situ Juga Mungkin Yang Dilihat Mereka Makanya Belum Sampai Kepada Penilaian Untuk Aksi Ternyata Yang Dilakukan Oleh Ibu Tetap Semangat Bu Mungkin Masih Ada Mungkin Nanti Materi Materi Yang Lain Di TNN Yang Bisa Kita Kerjakan Sambil Melutuhi Itu Nanti Divalidasi Oleh Tim Dari Kementerian Makasih Ya Gapapa Pengalaman Oke Mantap Sekali Begitu Hangat Diskusi Kita Ini Bapak Ibu Mantap Sekali Semoga Membantu Untuk Pertanyaan Dari Ibu Jajor Tadi Dan Semoga Cepat Tervalidasi Ya Bu Dan Sertifikannya Diterbitkan Gitu Ya Bu Karena Itu Tujuan Kita Bersama Oke Baiklah Bapak Ibu Untuk Penanyaan Selanjutnya Tadi Ada Dari Bapak Tilson Sihotang Untuk Koordinator Atau Fasilitator Perima Berapa JPK Yang Diakui Pada Dapodi Kemudian Kira-kira Apa Plus minus Dari Pelaksanaan roster Terpelima Sebagai Harian Mingguan Ataupun Blok Ya Mungkin Dari Ibu Flora Barangkali Pertama Untuk Menanggapi Dari Pertanyaan Bapak Tilson Sihotang Oke Silahkan Ibu Baik Terima Kasih Bu Happy Terima Kasih Pak Tilson Sihotang Atas Pertanyaannya Mungkin Kami Akan Mencoba Menjawab Untuk Yang Pertama Dulu Untuk Koordinator Fasilitator Berapa Jam Yang Diakui Pada Dapodik Pertama Dulu Harus Dibedakan Antara Koordinator Dengan Fasilitator Tadi Kalau Koordinator Itu Dipilih Oleh Kepala Sekolah Biasanya Wakil Kepala Sekolahnya Tapi Kalau Memang Ada Guru Yang Berkompeten Tergantung Kepada Sekolahnya Juga Kemudian Kalau Fasilitator Itu Semua Kita Disebut Fasilitator Guru-guru Yang Masuk Di dalam P5 Pembelajaran P5 Itu disebut Dengan Fasilitator Nah Sekarang Bagaimana Dengan Jam Sebagai Koordinator Nah Kalau Yang saya Pahami Pak Jilson Koordinator Itu Kalau Dia Sebagai Koordinator P5 Itu Diakui Dua Jam Jadi Dua jam Satu Rombel Lalu Tambahannya Dia harus Mengajar 6 Jam Jadi Jadi Kalau Misalnya Seperti Kamilah Ada 12 Rombel Kalau Satunya Koordinatornya Maka Itu Sudah 24 Jam Dia Tapi Sebenarnya Dia tidak Boleh Semua Harus Dengan Koordinator Tatap Mukanya Juga Harus Ada Seperti Dulu Kepala Sekolah Wajib 18 Jam Atau Wakil Kepala Sekolah Supaya Terpenuhi 24 12 Jam Dia Wakil Kepala Sekolah 12 Jam Dia Belajar Tatap Muka Kan Gitu Nah Kalau Disini Untuk Koordinator 6 Jam Dia Harus Mengajar Tatap Muka Selebihnya Bisa Diambil Dari Jamnya Koordinator Jadi Kalau 6 Jam Kekurangan 18 Maka 9 Rombel Yang Harus Diawasinya Sebagai Koordinator 9 Kan 9 Kali 2 18 Tambah Dia 6 Jam Di Dalam Pembelajaran Tatap Muka Maka Terpenuhilah 24 Itu Kalau Dia Sebagai Guru Biasa Yang Diangkat Koordinator Kan Gitu Tapi Kalau Wakil Kepala Sekolah Juga Diangkat Koordinator Kan Gak Ada Masalah Wakil Kepala Sekolah Sudah Terpenuhi 12 Jam Jadi Satu Rombel Itu Dua Jam Hitungannya Begitu Pak Cilson Yang Saya Pahami Kalau Fasilitator Saya Rasa Sesuai Dengan Jam Yang Dia Masuk Di P5 Karena Kita Sebagai Guru Kan Gitu Karena Kalau Tadi Matematika Empat Jampel Tiga Di Dalam Pintra Satu Di Dalam P5 Itu Hitungannya Tetapnya Kita Empat Nanti Di Dapodik Tidak Tiga Tetap Empat Gitu Jadi Itu Dia Kalau Kemenuhan Jam Ya Selanjutnya Ya Mungkin Dikembalikan Dulu Bu Happy Untuk Pertanyaan Nomor Satu Bagaimana Kepada Pak Chilson Halo Pak Leo Chilson Si Hotang Tapi Kayaknya Pak Chilson Micnya Tidak Bisa Pak C Langsung Ya Yang Pertanyaan Kedua Kira-kira Apa Plus Minus Pelaksanaan Roster P5 Harian Mingguan Dan Blok Oke Kalau Saya Lihat Sebenarnya Tergantung Kepada Situasi Sekolah Masing-masing Kan Gitu Tapi Kalau Harian Misalnya Kita Bayangkan Setiap Hari Kalau Kami Di SMA 12 Jampel Satu Minggu Kami Buat Itu Setiap Hari Jadi Setiap Hari Itu Dua Jam Dua Jam Dua Jam Nah Di Atasnya Mungkin Kami Letakkan Dia Di Jam Jam Terakhir Jam Terakhir Ada Jam Pertama Ada Jam Tengah Tengah Kami Bagi Dia Dalam Tiga Tim Jadi Satu Tim Empat Kelas Tim Kedua Juga Empat Kelas Tim Ketiga Juga Empat Kelas Nah Jam Masuknya Itu Kami Buat Beda Supaya Jangan Bertemu Kalau Ada Nanti Kegiatan Sudah Di Luar Kelas 12 Rombel Jadi Kondusi Pembelajaran Seperti Itu Jadi Kalau Harian Kita Masih Ada Pembelajaran Intra Selain Dari P5 Jadi Siswa Mungkin Pemikirannya Gini Kan Mungkin Ada Siswa Yang Malas P5 Besok Seperti Anak Saya Belajar Anak Di Rumah Gitu Kan Gak Adanya Pelajaran P5 Besok Maka Katanya Jadi Malas Dia Tapi Kalau Kita Buat Harian Di Samping P5 Tetap Ada Intra Jadi Dia Tetap Ada Mengerjakan Tugas Dari Intranya Gitu Nah Itulah Mungkin Untuk Penilaian Kita Terhadap Harian Lalu Untuk Mingguan Kalau Mingguan Tadi Dalam Satu Hari Itu Ada Satu Hari Kita Buat Sebagai P5 Kan Gitu Kan Nah Kalau Misalnya Kondisi Seperti SMA 1 12 Rombel Nah Itu Tadi Ketemulah Semuanya Nanti Kan Gitu Kan Misalnya Kalau Memakai Aula Nanti Semua Pakai Aula Kan Gitu Tapi Kalau Harian Tadi Kan Ada Tingkat Tingkat Tanya Ada Les 78 Ada Les Segini Jadi Kalau P5 Tergantung Kita Di mana Mau Kita Posisikan Nggak Mesti Di Les Terakhir Bisa Juga Di Les Tengah Atau Di Les Pertama Gitu Ya Nggak Ada Masalah Itu Kalau Mingguan Itu Dari Satu Harian Itu Full Bayangkan Kita Bayangkan Dulu Kamis Malam Besok P5 Dia Pun Santai Santai Di Rumah Karena Tidak Ada Pembelajaran Intra Paling Membuat Project Membuat Ini Kolaborasi Gitu Gitu Aja Pikir Jadi Itu Juga Kendalanya Kalau Dia Di Dalam Mingguan Lalu Yang Ketiga Dalam Blok Nah Makin Saya Rasa Kalau Menurut Saya Pak Pak Chilson Makin Nggak Enak Kali Karena Satu Bulan Terus P5 Kan Gitu Kan Hanya Di Bulan 10 Nanti Mulai Dari Minggu Pertama Sampai Minggu Terakhir P5 Terus Apa Tidak Membosankan Bagi Anak Anak Jangankan Anak Anak Kita Guru Pun Terkadang Nanti Bosan Juga Terus P5 Lalu Kedatangan Kita Bagaimana Apakah Nanti Kita Bertanggung Jawab Nanti Terus Dalam Satu Bulan Itu Mendampingi Anak Kita Jangan Jangan Nanti Telepon Kawan Kau Masuk Ada Kegiatanku Jadi Seperti Itu Saya Mau Berpesta Ini Jadi Seperti Itulah Jadi Tanggung Jawab Nanti Semakin Tidak Kondusif Baik Terhadap Diri Sendiri Maupun Terhadap Anak Anak Kita Kira Kira Seperti Itu Pak Cilson Terima Kasih Bu Happy Baik Ibu Mantap Sekali Semoga Membantu Untuk Bapak Leo Cilson Sihotang Kemudian Penanyaan Ketiga Tadi Apakah Siswa Aktif Terlibat Dalam Perencanaan Dan Desain Proyek P5 Serta Memiliki Kesempatan Untuk Membuat Keputusan Mungkin Dari Bu Rabda Kali Kita Lanjut Karena Masih Ada Penanya Selanjutnya Oke Untuk Bapak Johan Jiki LB Nenggolan Aplikasi Suat Terlibat Dalam Perencanaan Dan Desain Proyek Keaktifan Murid Ini Justru Terlihat Yang Pertama Di Dalam Sebelum Tahap Perencanaan Ketika Kita Berdiskusi Bahwa Kita Akan Melaksanakan P5 Jadi Kira-kira Setelah Kita Melihat Kesiapan Satuan Pendidikan Kita Bahwa Memang Akan Melaksanakan P5 Kita Menggali Dulu Menggali Akan Dilaksanakan Di dalam Pelaksanaan P5 Nanti Jadi Berdasarkan Asegment Di Kita Bawa Ke Tim Fasilitator Nah Disanalah Kita Berembuk Kira-kira Aktivitas Yang Paling Sesuai Dan Memenuhi Seluruh Kebutuhan Kesehatan Tidik kita Berdasarkan Hasil Assessment Jadi Jadi Suara Murid Kita Perhitungkan Bagaimana Merencanakan Aktivitas Yang Akan Dilakukan Dan Hasil Akhir Apa Yang Mau Kita Targetkan Jadi Disitu Menurut Saya Yang Paling Terlihat Ketika Sudah Penyusunan Modul Dan Segala Macam Murid Akan Mengikuti Secara Otomatis Apa Yang Telah Disusun Oleh Tim Fasilitator Jadi Yang Paling Terlihat Dia Di Awal Ketika Assessment Nah Itu Mungkin Yang Dari Saya Boleh Ditambahkan Rekan Yang Lain Juga Baik Izin Bu Hapi Mungkin Bisa Menambahkan Silahkan Ibu Silahkan Iya Jadi Seperti Ini Biasanya Kita Pada Tahap Awal Bagaimana Untuk Menentukan Tema Itu Biasanya Dibuat Atau Ditentukan Oleh Satuan Pendidikan Itu Pada Tahap Awal Kan Gitu Kan Untuk Tahun Kedua Tahun Kedua Atau Ketiga Nantinya Seperti Kamilah Kami Berencanakan Tahun Kedua Kita Tanya Aja Kepada Siswa Ketiga Ketika 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 Kalian Ketika 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 Artinya Siswa Kita Serahkan Untuk Melihat Apa Yang Terjadi Di Sekeliling Ya Tanya Ketika Tahap Awal Biasanya Satuan Pendidikan Yang Menentukan Tema Seperti Kami Tema Hari Ini Gaya Berkelanjutan Tema kedua ini, tema ketiga ini Tapi tahun yang kedua nanti Yang di kelas 10 Atau kelas 11 nantinya Maka bisa saja nanti kita tanyakan kepada mereka Kira-kira apa ya yang mau kalian Lakukan untuk tema yang ini Apa yang mau kalian lakukan Untuk kegiatan kelima kalian Seperti itu, mungkin itu saja tambahan Terima kasih Oke, baik Terima kasih Ibu Mungkin sedikit tambahan dari saya Mengenai untuk keterlibatan siswa Sesuai dengan Kurikulum Merdeka bahwa memang Pendidikan ini harus Berpihak kepada murid Begitu ya Bapak Ibu Nah artinya berpihak kepada murid artinya Bahwa memang siswa itu harus kita libatkan Dan apapun yang kita lakukan Itu adalah untuk memenuhi kebutuhan Peserta didik, kira-kira demikian untuk menambah Semoga membantu ya Bapak Diki Bapak Johan Diki Albert tadi ya Oke baik, untuk penanyaan selanjutnya Di sini tadi ada yang Raise hand Bapak Hotman Bapak Hamunangan ya Bapak Hamunangan si Hotang Halo Bapak Hamunangan Semoga bukan yang salah pencet ya Pak Halo Bapak Hamunangan Adakah Bapak Hamunangan Sama-sama Pak Johan Diki Halo Bapak Hamunangan Oke berikutnya ada Ibu Nani Rahayu Halo Ibu Nani Rahayu Bapak Hamunangan ini kita turunkan Karena mungkin salah pencet Ya Ada Ibu Nani Ya saya mau bertanya Ibu Oke silahkan Ibu Silahkan Ibu Terkait P5 ini kan harus sesuai dengan Latar belakang dari permasalahan sekolah Di sekolah Jadi Rata-rata itu di sekolah yang Melaksanakan P5 itu Apa lagi namanya Rata-rata Melaksanakan P5 dengan Adanya Produk Adanya produk Apakah Apakah produk itu Harus ada Atau bagaimana Ibu Terima kasih Wow mantap Pertanyaan yang mantap Mungkin boleh langsung saja Tapi sepertinya tadi Dalam pemaparan Sudah disampaikan oleh Ibu Nara Sumber kita Oke Supaya lebih puas Untuk Ibu kami Yang cantik Nancelita Boleh dipaparkan kembali Supaya Ibu kita Nani Rahayu Mungkin Terbantu Dengan Apa yang menjadi pertanyaan Dibenak oleh Ibu Nani Rahayu Oke Kepada Ibu berdua Silahkan Oke silahkan Ibu Rada Berangkali Oke terima kasih Ibu Nani Mungkin tadi Jaringannya kali ya Sampai Tadi sudah disampaikan Ibu Nani bahwa Itulah Miskonsepsi juga Dimana sekolah Menganggap Kalau P5 itu Harus menghasilkan produk Nah yang benar Konsepnya Ibu tidak Ya Bahkan Aksi murid Cuci tangan pun Misalnya kalau Di tingkat dasar Di SD Ketika dia sudah Terbiasa menjadi Anak yang cuci tangan Pakai sabun Itu bisa menjadi Sebuah hasil Hasil daripada P5 Asalkan dia Alurnya Jelas mulai dari Pengenalan Kira-kira begitu Bu Nani Jadi Boleh dalam bentuk Kampanye Sekalipun Tidak harus Menghasilkan produk Ya Bu Nani Ya Halo Bu Nani Jadi aksi Kampanye Poster Nah jadi karena Ini tadi sudah Sampaikan juga Jadi untuk Menguatkan kembali Satu lagi Bunda Ya Bu Ini kan Miskonsepsi juga Jadi saya mau Apa lagi namanya Ingin Apa lagi Ingin menambahkan Kalau Rata-rata Di kabupaten kami Ini juga Untuk melaksanakan P5 Kan saya Paut Saya paut Guru paut Jadi Rata-rata itu Ambil Projek Profil pelajar Pancasila nya Di akhir Semester Dalam Satu hari Apakah boleh begitu Atau bagaimana Ijin Bu Nani Ijin Bu Nani Ya Sepertinya tadi Ibu Di kabupaten kami Gitu ya Kalau boleh tahu Kami kalau boleh Kami izin Kalau boleh tahu Dari kabupaten mana Kita ya Bu Nani Kabupaten Boni Kabupaten Boni Boni Sulawesi Selatan Wow Dari Sulawesi Selatan Mantap sekali Selamat bergabung ya Ibu Nani ya Dari Sulawesi Selatan Dari Timur ke Barat Kita sudah bergabung Di sini ya Ibu ya Oke Semoga membantu nanti Dari paparan-paparan Yang diberikan oleh Narasumber kita ya Bu Nani Ya Baik silakan Ditanggapi oleh Ibu Rabda Menambahkan Apakah satu hari Maksudnya Satu semester Gitu ya Bu Eh satu Kan Eh Apa lagi namanya Dipaut itu Ada yang namanya Puncak tema Ya Ada yang namanya Hari-hari besar Jadi Rata-rata itu Di kabupaten kami ini Biasa melaksanakan Terlimanya Di hari-hari besar Misalnya Hari kemerdekaan Mengambil tema Karnaval Kemudian di hari Eh Di akhir semester Itu Pada puncak tema Mengambil Misalnya Hari kasih sayang Tapi Itu dalam satu hari Apakah boleh begitu Atau bagaimana Oke Nah jadi Saya tanyakan kembali nih Bu Nani Apakah memang Aktivitas itu Sudah tersusun Di modul Apakah Jadi kalau hanya Sebuah perayaan Tanpa sistem Itu bukan P5 Karena P5 itu Punya alur yang jelas Yang sudah Sistematis Jadi kalau Ibu menyatakan Ketika hari besarnya Dirayakan Berarti harus ada Aktivitas sebelumnya Dulu Yang memang Menjadi Alur P5 Apakah sudah Membentuk tim Fasilitator Nah kira-kira begitu Memang tadi disampaikan Bu Flora Untuk PAUD JP nya tidak ada Tetapi fasilitator Tetap mengalokasikan Nah jadi Kalau Pada umumnya Sebuah perayaan Itu merupakan Puncak akhir Dari P5 nya Dan memang Sudah harus Seperti pelaporan Ya kira-kira begitu Jadi kalau Hanya itu Aktivitasnya Tanpa ada Aktivitas-aktivitas Sebelumnya Saya khawatir Ini justru bukan P5 ya Tetapi Hanya sebuah Aktivitas Perayaan Arti besar Nah mungkin Itu yang dari saya Boleh Ibu tambahkan Bu Flora Ya Oke silahkan Ibu Silahkan Ibu Ya baik Terima kasih Ibu Nani Atas pertanyaan Mungkin saya hanya Menambahkan sedikit Tadi memang Di share screen Saya ada Mengatakan bahwa Bentar ya Bapak Ibu Ya Ini dia Sudah kelihatan Bapak Ibu Untuk PAUD Ya ini Untuk PAUD Pelaksanaan projek Penguatan profil Pelajar Pancasila Di jejang PAUD Dilaksanakan Satu sampai dua Projek profil Dalam satu tahun Ajaran Pemerintah Tidak menentukan Jumlah alokasi Waktunya Namun Tim fasilitator Perlu mengalokasikan Waktu yang memadai Agar peserta didik Dapat mencapai Kompetensi profil Pelajar Pancasila Jadi kalau tadi Ibu bilang Di akhir-akhir Mungkin tadi Apa namanya Ke hari kemerdaan Memang kan tidak Itulah dia tidak Ditentukan Waktunya Terserah kepada PAUD itu sendiri Tapi disini kan Ada harus kompetensi Yang mau kita capai Jadi disini Harus kita buat juga Dimensi apa Yang mau kita ambil Dari perayaan itu Hari kemerdekaan Atau hari-hari yang lain Apa dimensi Yang ibu ambil disitu Apa elemennya Dan ada sub-elemennya juga Jadi itu yang Itu yang harus Ada ibu masukkan Di dalam namanya Modul proyek Sehingga Ketercapaian kompetensi Anak itu Akan kelihatan Karena pedoman kita Dimensi dari Profil pelajar Pancasila itu Jadi tidak masalah Sebenarnya ibu buat Seperti itu Ada kegiatan Ada kegiatan Tetapi Apa yang mau dicapai Dimensi apa yang ada Di dalam perayaan itu Itu harus dituliskan juga Di dalam modul proyeknya Kira-kira menurut saya Seperti itu Terima kasih ibu Kembali kepada ibu happy Oke baik Terima kasih ibu Bagaimana ibu nani Seperti ini Pada penguatan tadi Terima kasih Terima kasih jawabannya ibu Sama-sama ibu Semoga membantu ya ibu Selamat Beraktifitas di Daerah timur ya ibu ya Iya Oke salam kenal ibu Oke Jangan bosan-bosannya Untuk bergabung dengan kita ya ibu ya Karena kita Kegiatan kita sudah ada Dan ini akan berlanjut ya ibu Bergabung dengan komunitas kita ya ibu nani Oke baiklah untuk Penanyaan selanjutnya Ini sepertinya Forum diskusi kita ini Dan sesi diskusi kita ini Sangat hangat ya Sangat hangat dan Mantap sekali Oke untuk penanyaan berikutnya Di sini ada Bapak Leo Efe Silalahi Dalam kurmer Ada dua rapor Intra dan P5 Diberikan pertahun pelajaran Dan di dalam rapornya Menggunakan deskripsi Dan kriteria di P5 Misalnya peserta didik Tidak ada Katakanlah mengalami Perkembangan di tema P5 Perubahan karakternya Apakah si anak akan naik kelas Atau tidak Bagaimana proses selanjutnya Apakah melakukan pengulangan Atau lanjut di kelas berikutnya Terima kasih Oke mungkin Ini untuk pertanyaan Oke Ini untuk pertanyaan pertama ya Untuk pertanyaan kedua Dari ibu Efi Elseria Nabi Tupulu Selamat sore Bapak Ibu Pemateri Tadi Ibu Flora bilang Jam P5 Di SMP 10 jam PEL Apakah pembagiannya Atau Bagaimana pembagiannya gitu ya Seperti sekolah Kami ada 7 rombel Apakah 7 rombel itu 7 jam Per Minggu Ya itu untuk Oke untuk Dua pertanyaan dulu ya Ibu Narasumber Oke silahkan Terkali Ibu Flora duluan Yang menanggapi Baik terima kasih Ibu Hefi Mungkin di sini saya akan memulai Dari pertanyaan Pak Leonardo Efi Sinalahi ya Ya jadi Pak Leo Sebenarnya kalau Kurium Merdeka itu Tidak ada kata tinggal kelas Ya tidak ada kata tinggal kelas Semua naik kelas Hanya saja Kita ini kan tidak lagi Dibilang kelas-kelas ya Tapi fase-fase gitu Jadi gini Misalnya kalau di SMP itu kan Hanya satu fase Jadi yaitu Kelas 7 Kelas 8 Kelas 9 Itu adalah fase D Kan gitu Jadi kalau misalnya Nanti si anak belum tercapai Dia di dalam Apanya ini ya P5-nya Ya di dalam P5-nya Apakah dia tinggal kelas Tidak ya Menurut saya tidak Karena menurut Kurium Merdeka Tidak ada tinggal kelas Hanya saja ya Dia naik di kelas 8 Tapi Fasenya itu Gimana ya Saya bilang ya Fasenya itu masih Seperti fase di kelas 7 Jadi bagaimana kita Menaikkan dia Supaya sama dengan kawan-kawannya Maka disitulah Fungsinya Pembelajaran Berdifensiasi Tadi Pak Leo ya Pembelajaran berdifensiasi Jadi dalam satu kelas itu Kemampuan mereka Kan pasti berbeda-beda Pasti ada Kemampuannya yang beragam-beragam Maka Anak yang tadinya Memang Kita katakanlah Tidak mampu Sebenarnya dia naik Di kelas 8 Kita beri pendampingan Kita beri pendampingan Dengan berkomunikasi Dengan guru yang sebelumnya Kira-kira Bagaimana ya Dengan anak si A ini Bagaimana dia Kekurangannya Bagaimana Sehingga dia tidak mampu Untuk menyelesaikan Kegiatan ini Gitu Jadi intinya Pak Leo tidak ada Yang tinggal kelas Semuanya naik kelas Gitu Hanya saja Di dalam perlakuannya Nanti ketika dia masuk Di kelas Katakanlah kelas 8 Kita harus berkomunikasi Dengan gurunya Yang ada di kelas 7 Dan kita melakukan Yang namanya Pembelajaran Berdiferensiasi Dan itu Juga lah Pembelajaran Kurikulum Merdeka Yang selalu Dipirmen Yaitu Diferensiasi tadi Kira-kira Seperti itu Pak Kembali mungkin Ada tambahan Dari Ibu Rabda Oke Silahkan Oke Baik Mungkin untuk Semoga membantu ya Bapak Leonardo Efesila Lahir Mungkin untuk Tanggapan dari Pertanyaan dari Ibu Evi Elserian Api Tupulu Oke Kepada Ibu Rabda Kempur silahkan Oke Terima kasih Untuk pertanyaannya Ibu Evi Nah Jadi Inilah yang berbeda Sedikit dari kami Guru SD ya Kalau kami Guru SD Sangat mudah Mengelola Jampel Ya bahkan Kebanjiran Jampel Jadi kalau Menurut pemahaman saya Ini pemahaman saya Bapak Ibu Apabila saya juga Terjadi miskonsepsi Tolong nanti diluruskan ya Teman-teman Yang menurut Pemahaman saya Ketika ada Sekolah Tujuh Rombel Apakah untuk Tujuh Rombel itu Sepuluh Jampel Per minggu Nah menurut Pemahaman saya Misalnya ini Tujuh A Tujuh A Apabila memang Ditentukan Sepuluh JP Harus jalankan Sepuluh JP Tujuh B Juga Sepuluh JP Jadi masing-masing Rombel Masing-masing Kelas Kelas itu Walau jenjangnya sama Harus menerima Jampel yang Sesuai Kira-kira begitu Menurut saya ya Misalnya tadi Tujuh A Sepuluh JP Harus terlaksana Tujuh B Sepuluh JP Harus terlaksana Itu menurut Pemahaman saya Apabila saya Juga mengalami Kesalahpahaman Kekurangpahaman Tolong ya Bapak Ibu Dibantu Diluruskan Buk Loh Ya baik Terima kasih Bu Radha Mungkin Sekedar tambahan Kepada Ibu Epi Jadi ini Intinya kan gini Sepuluh jam itu Harus Diterima oleh Si anak Sepuluh jam Itu harus Diterima oleh Si anak Nah Kondisinya Ibu Epi Punya Tujuh rombel Di sekolah Berarti ada Ibu SMP Berarti Tujuh satu Tujuh dua Sampai kepada Tujuh tujuh Nah di Tujuh satu itu Ada siswanya Misalnya Tiga puluh Orang Jadi setiap siswa itu Harus mendapatkan Sepuluh jam Per minggu Mendapatkan Pembelajaran P5 Nah bagaimana Kita buat posisinya Kalau kita buat Di harian Hari Senin Dua jam Hari Selasa Dua jam Sampai kepada Hari Jumat Kita bikin Dua jam Kan sudah Sepuluh jam Dalam satu Rombel Dalam satu rombel Nah rombel yang kedua Tujuh dua Sama aja Kita tetap harus Memberikan Sepuluh jam Pel itu Untuk setiap Kelas Dan untuk Setiap siswa Gitu dia Jadi kan Jadi bukan artinya Tujuh rombel itu Sepuluh jam Pel per minggu Artinya Tujuh satu Sampai tujuh tujuh Total semuanya itu Sepuluh Enggak Tapi per rombel Bukan secara Secara paralel Ya secara paralel Tujuh kelasnya Sepuluh Tapi Per kelasnya itu Yang harus sepuluh Gitu Jadi tempatkanlah itu Kalau memangnya per hari Atau per minggu Maka dalam satu minggu Misalnya kalau Hari Jumat Lima les Atau enam les Enam les itulah Terus P5 Lalu sisa empat lesnya Kemana Bisa saja ibu Tempatkan di hari Sabtu Les satu sampai empat Total kan sudah sepuluh Les kelima apa Intra Boleh Seperti itu Tapi itu harus Setiap kelas Bapak dan ibu Buat nanti Yang menyusun Kurikulum Yang menyusun jadwal Harus setiap kelas Seperti itu Supaya Hak si anak Untuk mendapatkan Sepuluh jampel Itu terpenuhi Mungkin seperti itu Ibu Efi Kembali ke Ibu Efi Oke baik Terima kasih Semoga membantu Ya Ibu Elseryana Pitukulu Oke baik Sepertinya untuk Karena waktu kita Sudah sangat singkat Tinggal sedikit lagi Mungkin satu lagi ya Satu penanya kembali Untuk ibu Marta Siringo-Ringo Tempat silakan ibu Penanya terakhir Barangkali ya ibu ya Oke silakan ibu Terima kasih ibu Atas waktunya Yang saya tanyakan ini ibu Tadi ibu Rabda Mengatakan bahwa Bukan hanya Apa itu Pelajaran polima ini Bukan untuk keberhasilan Tapi justru untuk Penguatan proyek Maksudnya ini Gimana ibu Jadi bagaimana Nanti kita menilai Menilai siswa tersebut Kalau enggak Dari keberhasilannya Coba ibu terangkan ibu Sedikit lagi Terima kasih ibu Oke baik Silakan Iya Maksudnya disana ibu Tadi mungkin Keberhasilan Pengetahuan Artinya bukan Mengacu pada Capaian pembelajaran Intrakurikuler Ya jadi Bukan Sama sekali Ini misalnya Ketika Di CP Misalnya di CP Untuk Pendidikan Pancasila Apa Pancasila Itu sama sekali Kita Menjadi Tujuan Kita di Belermat Tapi Menilai Pencapaian Target Target kita Disana Sub elemen Nah jadi Ini berdiri Sendiri Ibu Kalau tadi Yang intra Untuk mencapai CP Capaian Pembelajaran Intrakurikuler Nah disanalah Dia yang sering Kita temukan Konten-konten Atau materi Belajaran Sedangkan Kalau untuk P5 Ini fokusnya Pembentukan Karakter Profil Belajar Pancasila Bagaimana Kita mengetahui Dia berhasil Atau tidak Nah berdasarkan Pemetaan Yang Kita tentukan Tadi melalui Dimensi Pemetaan dimensi Elemen Dan Sub elemen Dimana Surat Kementerian Tadi Yang nomor 009 Sudah ada Setiap fase Apa yang harus Kita capai Bahkan tadi Ibu Flora Juga sudah Menguatkan Berdasarkan Pertanyaan Bapak Apa tadi Apakah dia Tidak Naik kelas Ketika Perkembangannya Tidak Sintipikan Atau mungkin Tidak berkembang Nah tidak Tidak mempengaruhi Dia naik Atau tinggal Jadi P5 Berdiri Sendiri Ini merupakan Kegiatan Pembelajaran Pembentukan Karakter Profil Belajar Pancasila Sedangkan Untuk keberhasilan Pengetahuan Nah itulah Yang intrapurikuler Nah bisa kita pilih Ibu Kira-kira Jadi rapornya Pun terpisah Keberhasilan Belajar pengetahuan Nanti rapornya Beda Sedangkan Untuk P5 Juga Berbeda Tetapi Bukankah Menjadi Manusia Yang utuh Apabila Mereka Berhasil Keduanya Akan lebih Bagus Berhasil Di Intra Berhasil Di P5 Dia Akan Menjadi Seorang Manusia Yang Utuh Kira-kira Begitu Ibu Kita Mengharapkan Keduanya Harus Berhasil Oke Ibu Boleh Terima kasih Terima kasih Banyak Bu Atas Penjelasannya Oke Sama-sama Ibu Oke Baik Sepertinya Untuk sesi Tanya-jawab Kita tutup Ya Bapak Ibu Karena Waktu Kita Sudah Habis Jadi Maafkan Kami Bapak Ibu Apabila Kami Belum Bisa Memuaskan Bapak Ibu Sekalian Dengan Pertanyaan Segudang Pertanyaan Yang Sudah Ada Dibenar Ketika Mendengarkan Pemafaran Dari Ibu-Ibu Selanjutnya Semoga Kita Ketemu Kembali Untuk Membahas Lebih lanjut Lagi Dan kita Bersaring Kita berbagi Di komunitas Kita ini Bapak Ibu Oke Baiklah Bapak Ibu Tiba Kita Di Penghujung Acara Kita Mungkin Ada Sebelum Kita Tutup Mungkin Ada Sesi Berfoto Bersama Ini Untuk Ibu Mai Halo Ibu Mai Ibu Mai Lagi Ijin Tadi Ibu Dia Lagi Mungkin Bapak Bapak Beruntung Untuk Dokumentasi Pak Sebelum Kita Tidak Oh Mungkin Yang pakai Handphone Lagu Ramda Mungkin Atau Bu Soalnya Bentar Ya Ini Disini Ini Ini Komunitas Wilayah Mana Ini Wilayah Sumatera Utara Pak Kabupaten Derry Wah Keren Saya Dari Jawa Timur Wih Dari Jawa Timur Jawa Selamat Bergabung Pak Ahmad Tadi Buka PM Langsung Ada Acara Langsung Klik Luar Biasa Mantap Di Pertemuan Bapak Ibu Tadi Ada Dari Makassar Tadi Dari Makassar Tadi Ada Dari Jawa Tengah Mantap Selamat Bergabung Dengan Kami Pak Biasa Dari Sulawesi Barat Bu Saya Tunggu Sulawesi Ada Dari Sulawesi Harus Lagi Mantap Masa Gimana Bapak Meruntung Oke Sebentar Ya Bu Sebentar Ya Siap Pak Kayaknya Lagi Travel Juga Ini Bisa Dari Punya Ibu Saja Bu Oke Saya Coba Saya Coba Ya Baik Kalau Begitu Bisa Kita Buka Kamera Bapak Ibu Dengan Gaya Kita Masing-masing Sudah Sudah Saya Coba Bapak Ibu Ini Ini Buka 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 Satu Dua Tiga Lagi Saya Ambil Ini Bapak Ibu Oh Bun Bun Oke Boleh Sekali lagi Mungkin Dengan Gaya Bebas Kali Ya Gaya Bebas Boleh Bapak Ibu Oke Gaya Bebas Baik Satu Dua Tiga Sebentar Belum 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 Jaringan Masuk Box Apa Cet Oke Satu Dua Tiga Oke Baik Sudah 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 Dokumentasi Kita Dengan Gaya Gaya Kita Yang Mantap Oke Baiklah Bapak Ibu Terima kasih Kepada Semua Peserta Yang Telah Hadir Di Webinar Hari Ini Tentang Implementasi Penguatan Profil Pelajar Pancasila Semoga Wawasan Yang Telah Dibagikan Dapat Memberikan Inspirasi Dan Kanduan Yang Berharga Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Dan Nilai Nilai Pancasila Di Kalangan Pelajar Kami Berharga Dan Upaya Bersana Ini Akan Terus Berkembang Menjadi Generasi Muda Kita Sebagai Ajen Perubahan Yang Berkomitmen Untuk Memperkuat Landasan Moral Dan Nilai Nilai Luhur Bangsa Terima kasih Atas Partisipasi Dan Semangat Positif Yang Telah Ditunjukkan Oleh Bapak Ibu Sekalian Kalau Tadi Saya Membuka Dengan Pantun Ijinkan Saya Menutup Dengan Pantun Ya Bapak Ibu Dalam Webinar Tadi Kita Berjumpa Terima kasih Telah Hadir Di Sini Semoga Ilmu Yang Didapat Tetap Bersembar Terima kasih Bapak Ibu Sampai Jumpa Di Kesempatan Lainnya Dan Terima Salam Dari Kami Horas 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 Presensinya Bapak Ibu Presensinya Minta izin Pak Habe Harus Presensinya Presensinya Harus Izin Terima kasih Bapak Ibu Silahkan Menggunakan Belajar Ya Bapak Ibu Nama komunitasnya Apa ya Masuknya Bukan dari Akun Belajar Berarti Kamar Runtung Nama Komunitasnya Apa Pak Runtung Komunitas Guru Pengkerak Kabupaten Dairi Pak Dairi 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 Baik Terima kasih Untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah Terima kasih Untuk Narasumber Kami Ada Ibu Radha Ibu Pelora Yang Sangat Luar biasa Menginspirasi Kita Terima kasih Untuk Bapak Kepala Sekolah Ada Pak Hurman Dairi Kepala Sekolah Dari Guru Pengkerak Lebih Angkat Kepala Sekolah Jawa Timur Sampai Akhir Ikut Dalam Kegiatan Ini Jawa Timur Terima kasih Pak Yang dari Jawa Timur Luar biasa Hebat Luar biasa Jawa Timur Oke Bapak Ibu Sudah bisa Silahkan Live Dari Webinar Kita Sudah Boleh Terima kasih Juga Untuk Bu Meida Sitanggang Yang Sudah Memfasilitasi Kita Di link Ini Sore Bu Meida Apakah Masih Bergabang Dengan Kita Bu Oke Kayaknya Udah Nggak ada Lagi Makasih Ya Bu Udah Memfasilitasi Linknya Nggak Bisa Sampai 250 Wata Walaupun Wata Kita Hampir 100 Saja Yang Ada Tapi Nggak Apa Oke Selamat Sore Bapak Ibu Kita Akhiri Webinar Kita Ya Selamat Sore Salam Dari Sore Utara Salam Dari 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 Sumatera Utara Bu Ijin Liv ya Terima kasih Untuk Ilmunya Sudah Berbagi Sama 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 Bu crossover Sama Sitã Terima kasih. 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 Terima kasih.